Masih banyak benda di dalam cincin Zhao Kongming, seperti Jari Iblis Rahasia 9. Sedangkan sutra hati dewa pembunuh, tidak muncul. Longchen menduga bahwa itu karena pasukan dunia bawah sangat ketat dengan keterampilan tempur tingkat tinggi semacam ini, jadi tidak akan mudah disebarkan. Seiring meningkatnya kekuatan Longchen, ruang di alam virtual besar menjadi semakin besar. Benda-benda di cincin Zhao Kongming tidak ada apa-apanya. Setelah menjarah harta bendanya, Longchen menghancurkan mayat itu dan membersihkannya sepenuhnya. Kalau tidak, jika seseorang mengetahui bahwa dia benar-benar telah membunuh seorang anggota pasukan dunia bawah, itu pasti akan menjadi tragedi. Pasukan dunia bawah memiliki total 90 juta orang. Zhao Kongming hanyalah salah satu dari tipe yang paling lemah. Menurut ke-6 klan monster, pasti ada banyak eksistensi di alam bela diri ilahi di pasukan dunia bawah. Jika Longchen berurusan dengan mereka sekarang, itu seperti melempar telur ke batu. Semoga Siong Jun baik-baik saja. Aku sudah membantunya membalas dendam. Longchen memeriksa Siong Jun di alam virtual besar. Saat ini, dia masih koma. Jika aku mengirimnya kembali ke suku beruang barbar sekarang, akan sulit bagiku untuk menjelaskannya jika Siong Jun tidak bangun. Mari kita tunggu sampai dia bangun. Di dalam cincin penyimpanan Zhao Kongming, terdapat banyak ramuan dan pil. Di antara semuanya, Longchen menemukan pil berwarna biru muda yang memancarkan vitalitas. Itu seharusnya adalah pil yang memainkan peran penting dalam penyembuhan. Ini seharusnya pil kehidupan Suan. Pil ini memiliki efek penyembuhan. Aku lihat Zhao Kongming punya banyak pil. Kamu bisa memberikannya pada Sionian. Kata anak kucing sambil menguap. Oke. Longchen menganggup dan membiarkan Siong Jun meminum pil Suan live. Kemudian, ia mengangkat tubuhnya yang kekar dan langsung menggunakan truki untuk membantunya memurnikan pil tersebut. Setelah sekitar setengah hari dan mengonsumsi tiga pil Suan live, kulit Siong Jun berangsur-angsur membaik dan kesadarannya berangsur-angsur pulih. Tentu saja, semua yang telah direnggut darinya tidak akan pernah bisa dikembalikan. Setiap pemuda memiliki impian untuk belajar bela diri. Bagi Siong Jun, ini adalah kenyataan yang sangat kejam. Untuk saat ini, luka luarnya sudah pulih sementara, tetapi dia masih belum bisa menggunakan ilmu bela diri untuk sementara waktu. Dia perlu memulihkan diri untuk waktu yang lama sebelum lukanya bisa sembuh total. Pada saat ini, Siong Jun perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat bahwa orang di depannya sebenarnya adalah Long Chen, jejak raguan melintas di matanya. Apakah aku mati? Siong Jun bertanya dengan linglung. Aku akan mengirimmu kembali ke suku beruang barbar. Kita akan bicara di jalan. Long Chen menggendong pemuda jangkung dan kekar itu di bahunya. Awalnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Siong Jun melihat sekeliling dan merasakan tubuhnya. Dia tahu bahwa dia belum mati. Di mana Sao Kong Ming? Bukankah dia akan mengambil tubuh buasku? Siong Jun bertanya dengan suara serak. Jangan bicara tentang dia. Aku sudah mengeluarkanmu dari Redwater City. Setelah kembali, kau hanya perlu beristirahat dan memulihkan diri. Setelah pulih, kau masih bisa menjadi ahli. Oh. Siong Jun mengangguk. Masalah ini merupakan pukulan berat baginya. Meskipun ia telah kehilangan banyak hal, hal itu juga memungkinkannya untuk berkembang. Terima kasih. Setelah diselamatkan dari kota Redwater, ini adalah ketiga kalinya Long Chen menyelamatkan hidupnya. Ada sedikit keraguan di hatinya. Dengan kekuatan Long Chen, bagaimana dia bisa menyelamatkannya dari tangan Sao Kong Ming? Di mana Sao Kong Ming sekarang? Sepanjang perjalanan, hati Sao Kong Ming dipenuhi dengan pertanyaan. Long Chen pernah ke suku beruang barbar sebelumnya. Tak lama kemudian, ia tiba di suku di lembah itu. Di lembah ini, ada sebidang tanah yang luas, kaya akan sumber daya dan sangat kaya akan ki spiritual. Itu adalah tempat yang bagus untuk berkultivasi. Setelah tiba di sini, orang-orang suku beruang barbar yang sangat waspada bergegas keluar. Mereka menatap Long Chen dengan ki spiritual yang agung. Ketika mereka melihat Siong Jun di punggung Long Chen, mereka semua tercengang dan bertanya, Tuan Muda Siong Jun, apa ini? Bukankah kamu diterima sebagai murid oleh tentara dunia bawah? Siong Jun berkata, kita bicarakan ini nanti saja. Apakah ayahku ada di suku itu? Setelah mendengar ini, para prajurit itu ragu-ragu. Tampaknya karena Long Chen ada di sini, ada beberapa hal yang tidak dapat mereka katakan. Pada saat ini, Long Chen melihat sosok yang dikenalnya. Itu adalah Siong Waner yang tinggi dan cantik. Awalnya dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihat Long Chen lagi. Pada saat ini, ketika dia melihat Long Chen, dia dengan cepat berlari mendekat. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi ketika dia melihat luka-luka Siong Jun, ekspresinya berubah menjadi kaget. Jun, R, bagaimana kamu? Ayo masuk dan bicara, kata Siong Jun. Di bawah sambutan Siong Waner, Long Chen dan yang lainnya memasuki suku beruang barbar. Orang-orang suku beruang barbar umumnya tinggi dan kuat. Bahkan para wanitanya tinggi dan menarik. Ketika orang asing seperti Long Chen masuk, dia dengan cepat menarik perhatian semua orang. Di masa lalu, Long Chen telah menyelamatkan banyak pemuda. Segera, berita bahwa Long Chen telah menyelamatkan mereka menyebar. Orang-orang suku beruang barbar memandang Long Chen dengan tatapan yang sangat ramah. Dalam perjalanan, Siong Jun berbisik kepada Siong Waner tentang apa yang telah terjadi. Setelah Siong Waner mendengarkan, dia mengerutkan kening dan berkata kepada Long Chen, Kakak Long Chen, aku akan membawamu beristirahat dulu. Di suku beruang barbar, posisi Siong Waner dan Siong Juner relatif tinggi. Selain itu, tampaknya hanya ada beberapa pria tua di sini. Suku beruang barbar memiliki sekitar 3.000 orang. Di sebuah rumah yang terbuat dari batu bata, Long Chen dan kedua saudari itu duduk. Setelah mendengarkan cerita Siong Jun, Siong Waner memeriksa luka-lukanya dengan prihatin. Matanya dipenuhi dengan sakit hati dan sakit hati. Kakak, jangan menangis. Aku baik-baik saja. Aku akan baik-baik saja setelah beristirahat sebentar. Aku tidak tahu apakah kakak laki-laki Long Chen terluka atau tidak. Dia menyelamatkanku. Siong Waner berlutut di depan Long Chen. Long Chen telah mencapai level keempat dari alam bela diri surga. Kultifasinya lebih tinggi darinya. Ketika dia menggunakan domainnya, Siong Waner tidak bisa berlutut lagi. Kakak Long Chen, terima kasih banyak. Kamu tidak terluka, kan? Melihat penampilan Long Chen, dia penuh semangat dan tampaknya tidak terluka. Long Chen tersenyum, menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku baik-baik saja. Tatapannya beralih ke Siong Jun dan dia berkata, istirahatlah dengan baik. Jangan gunakan kekerasan untuk saat ini. Aku punya 10 pil kehidupan misterius di sini. Itu akan baik untuk lukamu. Sambil berbicara, dia menyerahkan 10 pil kehidupan misterius berwarna hijau pudar ke tangan Siong Jun. Pil kehidupan Suan. Bukankah itu pil obat yang hanya bisa didistribusikan oleh tentara dunia bawah? Mengapa kakak laki-laki Long Chen juga memilikinya? Selain tentara dunia bawah, kamu tidak dapat menemukan pil kehidupan Suan di tempat lain. Siong Wan, R. berkata dengan sedikit terkejut. Mungkinkah kamu membunuh Zhao Kongming? Keduanya menebak dan menatap kosong ke arah Long Chen. Long Chen tersenyum dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Bagaimana mungkin aku bisa membunuh seseorang setingkat Zhao Kongming? Minumlah pil kehidupan misterius ini. Aku ada sesuatu yang harus kulakukan, jadi aku akan pergi dulu. Setelah mengirim Siong Jun kembali, misi Long Chen selesai. Jangan, Long Chen pergi begitu dia tiba. Mereka berdua agak enggan berpisah dengannya, tetapi Long Chen sudah memutuskan, jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tepat saat Long Chen berdiri, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari luar. Ketiganya segera keluar dan melihat bahwa di luar suku beruang barbar, saat ini ada sekitar selusin pria bertubuh besar dengan darah di sekujur tubuh mereka yang berlarian masuk dengan cepat dari luar. Mereka melolong, dan dilihat dari pakaian mereka, mereka adalah orang-orang dari suku beruang barbar. Rajurit dari alam surga tingkat kelima ke atas, keluarlah. Seekor binatang buas telah muncul di tambang, dan sangat sulit untuk menghadapinya. Kita membutuhkan kekuatan semua orang. Para lelaki itu berlumuran darah dan begitu mereka kembali, mereka berteriak. Setelah teriakan mereka, banyak lelaki setengah bayar berlari keluar dari banyak rumah batu. Bahkan, ada juga seorang lelaki tua yang tegap. Dengan sekilas pandang, orang bisa tahu bahwa kultifasinya tidak rendah. Di suku beruang barbar yang kecil, ada lebih dari selusin orang di alam surga tingkat kelima, dan bahkan ada seorang lelaki tua di alam surga tingkat keenam. Penatuasi, seekor binatang buas telah muncul di tambang kristal kekaisaran. Kepala suku dan yang lainnya tidak memiliki cukup orang, jadi mereka membutuhkan bantuanmu. Salah satu pria, yang lengannya berlumuran darah dan jelas terluka, bergegas di depan lelaki tua itu. Mendengar itu, raut wajah lelaki tua itu berubah. Ia segera memimpin orang banyak dan bergegas keluar. Saat ia melewati Longchen, ia tiba-tiba berhenti. Juner, bukankah kau pergi menjadi murid pasukan Neterworld? Kenapa kau kembali? Saat Siong Jun kembali, lelaki tua itu sedang berkultifasi, jadi ia tidak membiarkan siapa pun mengganggunya. Penatuasi, milikku. Apa milikku kristal kekaisaran? Siong Jun tidak menjawab pertanyaannya, dia hanya bertanya. Pada saat itu, Siong Waner buru-buru berkata, ketika kami pergi ke kota Redwater, suku kami menemukan tambang kristal kekaisaran di Gunung Buaya Raksasa tidak jauh dari kami. Ayah dan para tetua lainnya semuanya ada di sana. Siapa orang ini? Lode kristal kerajaan adalah rahasia suku beruang barbar. Oleh karena itu, ketika tetuasi melihat Longchen mendengar berita ini, dia langsung melotot ke arah Longchen dengan galak. Penatuasi, ini kakak Longchen yang telah menyelamatkan hidupku tiga kali. Cucumu juga pernah diselamatkan olehnya sebelumnya. Alasan mengapa aku bisa kembali hidup-hidup kali ini juga karena dia. Kalian cepat pergi dan lihat binatang buas itu, jangan buang waktu. Siong Jun buru-buru berkata ketika dia melihat waktu telah berlalu. Dialah yang menyelamatkanmu. Tetuasi mengamati Longchen dari atas ke bawah. Dengan sekali pandang, dia dapat mengetahui bahwa dia adalah seorang pemuda di alam surga tingkat tiga atau empat, kira-kira sama dengan Siong Jun dan yang lainnya. Hal seperti itu tidak mungkin semistis yang dikatakan Siong Jun dan yang lainnya. Pada saat itu, tetuasi berpikir bahwa Longchen adalah orang jahat yang menggunakan metode khusus dan berencana untuk memainkan rencana licik. Dengan kekuatanmu, bagaimana kau bisa menyelamatkan mereka? Nak, mari kita lihat trik apa yang kau miliki. Apakah kau serakah terhadap tambang kristal kekaisaran suku beruang barbar? Jangan pernah berpikir tentang itu. Tetuasi menatap Longchen dengan dingin. Dengan Longchen di sini, dia tidak berani pergi. 882. Apa? Alam kaisar tingkat 7. Tetuasi merasa cemas karena dia membutuhkannya di kedua sisi. Tepat saat dia hendak memukul Longchen hingga pingsan, Longchen tiba-tiba berkata, aku akan menemanimu melihat Emperor Crystal Vein dan binatang buas. Mungkin aku bisa membantu. Jika kamu punya pertanyaan, kamu bisa bertanya kepadaku di jalan. Siong Jun, kamu terluka, jadi tetaplah di sini. Baiklah. Siong Jun mengangguk. Kakak Longchen, aku akan pergi bersamamu. Siong Wan, er berdiri di samping Longchen dan berkata dengan penuh harap. Mungkinkah aku salah menilainya? Tetuasi tercengang. Karena Longchen ingin mengikutinya, itu lebih baik. Dia bisa mempelajari latar belakang pemuda ini. Sepanjang jalan, Longchen dan Siong Wan, er berlari di belakang. Longchen bertanya, Wan, er, binatang buas apa yang mereka bicarakan? Sebenarnya, inilah alasan sebenarnya mengapa Longchen mengikuti mereka. Tentu saja, dia akrab dengan Siong Wan, er dan yang lainnya. Jika mereka dalam kesulitan, Longchen harus membantu. Lagi pula, dia sudah ada di sini. Binatang buas. Siong Wan, er sudah terbiasa dengan ketidaktahuan Longchen. Mampu menjawab pertanyaan Longchen memberinya rasa pencapaian. Mengenai hal-hal lain, dia tidak terlalu memikirkannya. Apa hubungan antara binatang buas dan binatang iblis? Longchen terus bertanya. Sebelum alam bela diri bumi, tidak ada perbedaan antara binatang buas dan binatang iblis. Namun, setelah mencapai alam raja, sebagian binatang iblis akan mengambil bentuk manusia. Binatang iblis di wilayah kekaisaran yang sunyi dapat mengambil bentuk manusia. Sebagian binatang iblis lainnya tidak akan mengambil bentuk manusia. Sebaliknya, keganasan mereka akan menjadi lebih mengerikan. Bahkan jika mereka mencapai alam dewa, mereka tidak akan dapat mengambil bentuk manusia. Jenis binatang iblis ini disebut binatang buas. Binatang buas sangat menakutkan. Ada banyak binatang buas seperti itu di wilayah kekaisaran bela diri sejati dan wilayah kekaisaran roh pedang. Jadi begitulah adanya. Longchen akhirnya mengerti. Ia mengira bahwa semua binatang iblis akan berubah wujud menjadi manusia setelah mencapai alam raja. Ternyata tidak demikian. Melihat Longchen dan Siong Wan-er berjalan begitu dekat, tetuasi dan yang lainnya mengerutkan kening. Wan-er, kemarilah. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan kepadamu. Tetuasi melambaikan tangannya dan memperlambat kecepatannya. Setelah Siong Wan-er meminta izin kepada Longchen, dia tiba di depan tetuasi. Tanpa menunggunya berbicara, Siong Wan-er menceritakan kepadanya tentang pertemuannya dengan Longchen, dan juga rincian luka-luka Siong Jun. Maksudmu dia menyelamatkan Juner dari tangan Zhao Kong-ming dari pasukan dunia bawah. Tetuasi bertanya dengan terkejut. Itu benar sekali. Dialah yang mengirim Juner kembali, kata Siong Wan-er. Hem, jadi begitulah. Tampaknya dia memang memiliki kecakapan bertarung yang luar biasa. Namun, kita tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Waktu akan mengungkap isi hati seseorang. Kita harus berhati-hati. Tetuasi melihat bahwa Siong Wan-er menaruh rasa hormat pada Longchen, maka dia berharap agar dia dapat menahan diri sedikit, jangan sampai orang luar ini mengambil keuntungan darinya. Aku tahu. Siong Wan-er tersenyum lembut. Meskipun dia tahu banyak tentang Longchen dari Siong Wan-er, Tetuasi tetap tidak bisa tidak curiga pada Longchen. Dia selalu bersikap waspada terhadap Longchen. Bukannya Longchen tidak terlihat baik, tetapi ada terlalu banyak orang di dunia ini yang tahu cara menyamar. Dia, Tetuasi, tidak bisa gegabuh. Lupakan saja. Tunggu sampai kita selesaikan masalah binatang buas itu, baru kita bicarakan dengan kepala suku. Masalah urat kristal kaisar tidak boleh dibocorkan untuk saat ini. Kalau tidak, itu akan membawa krisis yang fatal bagi suku beruang barbar kita. Dalam sekejap mata, gunung buaya raksasa sudah berada di depan Longchen. Itu adalah pegunungan hijau, tetapi di mata Longchen, itu tampak seperti buaya hijau besar yang tergeletak di tanah. Kita sudah sampai. Saat mereka dekat dengan gunung buaya raksasa, Longchen memang merasakan aura berdarah, yang seharusnya dipancarkan oleh binatang buas itu. Cepat pergi dan selamatkan mereka. Teriak Tetuasi. Ia memimpin sekelompok prajurit dan bergegas maju. Setelah melewati hutan, sebuah ruang terbuka muncul di depan mereka. Ruang terbuka itu adalah kaki gunung buaya raksasa. Di sisi berlawanan dari ruang terbuka itu, di dinding gunung buaya raksasa, ada tambang buatan. Itu mungkin urat kristal kaisar. Tanah di wilayah kekaisaran sangat keras, tetapi mereka mampu menggali tambang sebesar itu. Tampaknya mereka telah menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya. Mereka yang belum mencapai lapisan Tianqi tidak dapat berpartisipasi dalam penggalian urat kristal kaisar. Tentu saja, hal pertama yang menarik perhatian semua orang bukanlah urat kristal kaisar, tetapi seekor binatang buas yang besar dan berdarah yang muncul di depan tambang. Tubuh binatang buas itu tidak terlalu besar, tetapi itu membuktikan bahwa Longchen mengenal binatang buas semacam itu. Pada saat itu, di depan Longchen ada seekor kadal besar berwarna merah darah. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik berwarna merah darah. Ia memiliki delapan cakar yang tebal dan kokoh. Ekornya yang panjang berwarna merah darah dipenuhi dengan tulang-tulang yang tajam. Di mulutnya yang besar, ada dua baris gigi yang besar dan tajam. Melihat betapa berkilaunya gigi-gigi itu, setidaknya gigi-gigi itu sebanding dengan senjata tingkat kaisar tingkat rendah. Binatang buas itu memancarkan aura berdarah yang kuat, juga aura pembunuh yang kuat. Begitu ganasnya, tidak heran ia disebut binatang buas. Itu, kadal darah iblis berlengan delapan. Melihat kadal merah darah itu, Siong Waner segera mundur dua langkah. Wajahnya agak pucat. Itu adalah binatang buas tingkat kaisar tingkat tujuh menurut catatan klan. Binatang itu sangat kuat. Di antara binatang buas tingkat kaisar tingkat tujuh, binatang itu sangat kuat. Mengapa binatang itu muncul di tempat ini? Ayah! Teriak Siong Waner dengan gugup. Pada saat ini, ada banyak orang yang mengepung kadal darah iblis berlengan delapan yang menakutkan itu. Delapan cakar dan ekor ramping kadal darah iblis berlengan delapan itu terus-menerus menyapu. Setiap sapuan ekor yang biasa saja merupakan serangan yang mengerikan bagi yang lain. Ayah Siong Waner, kepala klan, pasti ada di antara mereka. Setelah melihat bahwa itu benar-benar kadal darah iblis berlengan delapan, tetua si tidak punya waktu untuk mengawasi Longchen lagi. Dia meninggalkan seorang pria besar dari lapisan Tianqi kelima untuk melindungi Siong Waner. Kemudian, selusin orang bergegas menuju kadal darah iblis berlengan delapan. Awalnya, sudah ada belasan orang. Dengan tambahan belasan orang, kekuatan tempur klan beruang barbar meningkat pesat. Di antara orang-orang itu, yang memiliki kekuatan tempur paling menonjol adalah tetua si dari lapisan Tianqi ke enam. Ada juga seorang pria parubaya yang tinggi dan tegap yang tampak mirip dengan Siong Jun. Namun, wajahnya penuh dengan janggut, tubuhnya berlumuran darah dan matanya tajam. Dia seharusnya menjadi kepala klan beruang barbar. Mati! Teriakan pembunuhan bergema di depan mata Longchen. Serangan mereka semua ditujukan pada tubuh kadal darah iblis berlengan delapan. Serangan itu cukup untuk membunuh seorang kultifator lapisan Tianqi kelima, tetapi tidak banyak berpengaruh pada baju besi kadal darah iblis berlengan delapan yang tebal dan berat. Setelah beberapa serangan terus-menerus, baju besi itu hancur total. Namun, meskipun sepotong besar daging hancur, itu tetap tidak menyebabkan banyak kerusakan pada kadal darah iblis berlengan delapan. Bajingan! Apakah binatang buas ini ingin menghancurkan seluruh klan beruang barbar? Teriak ayah Siong Jun, Siong San dengan gila. Ia berada di depan kadal darah iblis berlengan delapan dan menyerap kekuatannya. Pada saat yang sama, ia terus-menerus meninju kepala kadal darah iblis berlengan delapan. Orang yang menyebabkan kerusakan paling besar pada kadal darah iblis berlengan delapan adalah Siong San. Kedatangan tetuasi telah membantunya menghadapi beberapa serangan. Kalau tidak, kelompoknya pasti akan mati di sini. Mengaum! Kadal darah iblis berlengan delapan mengeluarkan serangkaian raungan yang ganas. Terlepas dari apakah itu delapan lengan dan cakarnya yang tebal, atau ekornya yang penuh dengan duri tulang yang tajam, semakin banyak orang yang terluka oleh kadal darah iblis berlengan delapan. Banyak dari mereka bahkan terbunuh olehnya. Setiap kultifator lapisan Tianqi kelima adalah pilar suku beruang barbar. Dari tiga puluh orang itu, setelah sekitar satu jam pertempuran, sepuluh orang telah tewas. Kerugian suku beruang barbar benar-benar besar. Melihat kejadian berdarah itu, mata Siong Wan R dipenuhi air mata. Ayah! Siong San terkena ekor kadal darah iblis berlengan delapan. Ia memuntahkan seteguk darah dan berguling beberapa kali di tanah. Tubuhnya terluka parah. Meskipun ia menderita luka serius, Siong San segera bangkit dan terjun ke medan pertempuran. Tanpa ia mampu menahan kadal darah iblis berlengan delapan, dua orang anggota klannya tewas di bawah serangan binatang buas yang mengancam ini. Ayah! Mari kita mundur. Kita tidak menginginkan tambang kristal kekaisaran lagi. Nyawa anggota klan kita lebih penting. Kali ini kita kalah. Mata Siong Wan R berkaca-kaca saat dia berteriak sekeras-kerasnya. Kematian anggota klannya membuat hatinya sakit. Mundur! Semua orang tinggalkan tempat ini. Aku akan datang dari belakang. Siong San menggertakan giginya dan mendengarkan putrinya. Dia sangat tidak mau menyerah. Matanya dipenuhi air mata dan darah, tetapi apa yang bisa dia lakukan? Ketika kadal darah iblis berlengan delapan muncul, Siong San tahu bahwa tidak ada harapan. Alasan mengapa dia terus bertarung adalah karena darah klan beruang barbar tidak kenal ampun. Akan tetapi, di hadapan kekuatan absolutnya, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Mendengar perintah Siong San yang menyayat hati, meskipun yang lain tidak mau, mereka tidak punya pilihan selain segera pergi dan bergegas menuju Longchen. Tetuasi tidak bertindak terlalu jauh, dia tetap bersama Siong San dan berada di barisan paling belakang. Dengan bantuan Tetuasi, Siong San tidak akan terbunuh. Semuanya, kembalilah ke klan beruang barbar terlebih dahulu. Tetuasi dan aku akan kembali sebentar lagi. Misi mereka adalah untuk memancing kadal darah iblis berlengan delapan agar pergi. Kakak Longchen, ayo cepat pergi. Pada saat itu, Siong Wan Air tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Hanya Siong San dan Tetuasi yang bisa berada di barisan paling belakang. 883 Ini akan menjadi bantuan terakhirnya kepada Siong Wan Air. Begitu masalah ini selesai, Longchen siap meninggalkan tempat ini. Oleh karena itu, ketika Siong Wan Air berteriak agar dia melarikan diri, dia tidak lari. Sebaliknya, dia berlari ke arah kadal darah berlengan delapan. Sementara orang banyak melarikan diri, mereka melihat Longchen berlari ke arah yang berlawanan seolah-olah dia tidak takut mati. Apa yang sedang dia coba lakukan? Apakah dia sedang mencari kematian? Sialan, ketua klan dan Tetuasi menjaga bagian belakang. Kalau dia membuat masalah, bagaimana kalau dia mempengaruhi mereka? Mereka yang melarikan diri sebelumnya berbalik dan menatap Longchen, orang aneh ini. Kakak Longchen, Siong Wan Air berdiri di sana dengan linglung. Kecepatan Longchen terlalu cepat. Dalam waktu singkat, dia sudah tidak terlihat lagi. Ketika dia melihat bayangan Longchen, Longchen sudah dekat dengan kadal darah berlengan delapan. Semua orang ingin tahu apa yang Longchen coba lakukan. Longchen sangat rapi. Dalam proses maju, kecepatannya sangat cepat. Dia langsung berubah menjadi transformasi jiwa naga. Tubuh bersisik merah darah ini sangat mirip dengan kadal darah berlengan delapan, tetapi sifatnya sangat berbeda. Dalam menghadapi binatang buas yang begitu kejam, Longchen harus menunjukkan kekuatannya yang terkuat. Dengan jiwa pedang yin yang dan lima bentuk Dharma Kaisar, kekuatan Longchen melonjak hingga ekstrim. Dengan bantuan penghancur Raja Neraka, Longchen langsung menggunakan teknik penguasa manusia. Seberkas cahaya langsung melesat melewati Tetuasi dan Siong San, menuju ke arah kadal darah berlengan delapan. Sinar cahaya darah ini membuat Siong San dan Tetuasi ketakutan, karena kecepatannya terlalu cepat. Keduanya tidak sempat bereaksi. Aura penghinaan seorang Kaisar turun dari langit. Teknik kedaulatan manusia, turunnya sang penguasa. Di bawah tatapan semua orang yang tercengang, Tinju Longchen mendarat di kepala kadal darah iblis berlengan delapan. Seketika, binatang besar itu mengeluarkan jeritan yang menggetarkan bumi. Sisik-sisik di sekujur tubuhnya bergetar sedikit, dan dengan ledakan keras, ratusan ribu kadal darah iblis meledak, memenuhi langit dengan darah yang membumbum tinggi ke angkasa. Ceritan kadal darah iblis berlengan delapan juga berhenti. Tubuhnya yang besar telah kehilangan semua tanda kehidupan dalam sekejap. Ia telah kehilangan sisiknya dan berubah menjadi gumpalan besar daging lunak. Ia jatuh dengan lembut ke tanah, menyebabkan awan debu naik ke udara. Longchen tidak mengatakan apa-apa dan langsung menyimpan mayat kadal darah iblis berlengan delapan ke alam Taiksu. Bagi Longchen, darah binatang buas ini berguna baginya. Misalnya, ketika dia bertarung dengan Zhao Kongming sebelumnya, jika dia memiliki darah binatang buas ini, dia tidak perlu menggunakan kristal kaisar. Dia bisa langsung menggunakan darah itu untuk memulihkan kinya. Ketika mayat besar itu menghilang, rahang semua orang ternganga ke tanah. Longchen menarik kembali semuanya dan kembali ke tingkat keempat alam surga. Dia berdiri di tanah dan berbalik dengan anggun. Siapa orang ini? Ada juga banyak orang, termasuk beruang perang dan tetuasi, yang tidak mengetahui siapakah orang yang menantang surga ini, dermawan agung mereka. Saat debu mulai meredah, tetuasi dapat melihat siapa orang itu. Saat melihat penampilan Longchen, karena luka dalam yang dideritanya, tetuasi hampir memuntahkan setegup darah. Kekuatan yang ditunjukkan Longchen benar-benar terlalu kuat. Dengan satu serangan, dia membunuh binatang buas tingkat kaisar level 7. Pemuda di depannya kemungkinan besar sudah berada di alam surga level 8, tetapi dia menggunakan metode lain untuk menyembunyikan kekuatannya. Tetuasi memikirkan kecurigaannya terhadap Longchen sebelumnya dan bagaimana dia menggunakan tolok ukurnya sendiri untuk mengukur hati seorang pria sejati. Wajah tuanya tidak bisa tidak memerah. Melihat Longchen, dia benar-benar ingin mencari lubang untuk mengubur dirinya. Kaka Longchen, saat itu, Siong Waner berlari di depan Longchen. Melihat bahwa Longchen tidak terluka sedikitpun, dia tercengang, jadi kekuatanmu yang sebenarnya-sebenarnya berada pada level ini. Kamu bahkan lebih kuat dari Zhao Kongming. Zhao Kongming itu. Jangan katakan itu. Karena dia sudah menebaknya, Longchen tidak menyembunyikannya. Dia yakin Siong Waner juga tidak akan mengatakannya. Dia adalah gadis yang baik. Pada saat itu, yang lain datang satu demi satu. Warbear belum pernah melihat Longchen sebelumnya, jadi dia dengan cepat memimpin kerumunan dan berlutut di depan Longchen dan berkata, Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Warbear berterima kasih padamu. Bangunlah, tidak apa-apa. Lagi pula, Waner, Siong Jun, dan aku adalah teman baik. Semua ini adalah yang seharusnya kulakukan. Longchen segera membantu Siong Jun berdiri. Kau kenal Waner dan Juner. Warbear tercengang. Ia tidak tahu bahwa anak-anaknya bisa mengenal tokoh-tokoh hebat seperti itu. Di sampingnya, tetuasi terbatuk beberapa kali, wajahnya yang tua agak memerah. Dia menjelaskan masalah sebelumnya secara singkat kepada Warbear. Baru saat itulah Warbear mengerti. Jadi, kamu sudah menyelamatkan banyak orang dari suku kami. Aku, Zan Siong, tidak pandai berbicara. Namun, mulai sekarang, jika kamu punya permintaan untuk suku kami, katakan saja kepada kami. Kami akan melewati air dan menginjak api tanpa ragu-ragu. Zan Siong berkata dengan penuh semangat sambil menatap Longchen. Pemuda ini telah berbuat terlalu banyak untuk suku beruang barbar mereka. Bagaimana kalau aku memberimu setengah dari kristal kaisar yang ditambang dari tambang kristal kaisar? Setengah dari kristal kaisar sudah lebih dari 10 ribu. Kata Warbear tanpa ragu. Jika bukan karena Longchen, putranya pasti sudah meninggal. Meskipun yang lainnya merasa kesakitan, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Menurutku, sebaiknya kita menikahkan Nona Waner dengannya saja. Seorang pria parubaya bercanda. Paman, jangan bicara omong kosong. Kita tidak bisa melakukannya. Ziong Waner tahu bahwa dia dan Longchen tidak berada di jalan yang sama. Dia takut Longchen tidak senang, jadi dia buru-buru berkata. Dia akan pergi juga, jadi dia langsung berkata. Aku terutama ingin mengirim Ziong Jun kembali ke suku beruang barbar. Aku tidak menyangka akan bertemu kadal darah berlengan delapan ini. Sekarang setelah semuanya beres, aku punya hal lain yang harus dilakukan. Kamu bisa menyimpan kristal kaisar. Aku tidak butuh sebanyak itu. Nada suaranya tegas. Bahkan jika Warbear bersikeras, dia tidak akan menginginkan hal-hal seperti kristal kaisar. Kakak Longchen, apakah kamu terburu-buru untuk pergi? Mengapa kamu tidak datang ke suku kami dan biarkan kami memperlakukanmu dengan baik? Ziong Waner berkata dengan sedikit kecewa. Sampai jumpa lagi, kata Longchen sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia menatap Siong San dan bertanya, Aku ingin pergi ke kota prefektur Netair Mansion. Apakah kamu punya peta? Sebuah peta. Warbear menggelengkan kepalanya dengan nada meminta maaf dan berkata, Aku hanya bisa memberimu peta kota Scarlet Sun. Serene Hell Mansion terlalu besar, dan tidak banyak orang yang bisa menjelajahinya. Oleh karena itu, peta sangatlah berharga. Jika kau ingin pergi ke Serene Hell Mansion, kau harus pergi ke Scarlet Sun City terlebih dahulu. Ada banyak karavan di sana yang ingin pergi ke kota Specter Lord. Specter Lord City adalah salah satu dari seratus kota utama di Serene Hell Mansion. Begitu ya. Terima kasih. Longchen punya gambaran kasar tentang arah yang ingin ditujunya. Ini adalah peta menuju kota pusat Matahari Merah. Warbear segera menyerahkan peta itu kepada Longchen. Ada banyak orang di kota pusat Matahari Merah yang ingin pergi ke prefektur Netair. Lagi pula, terlalu banyak pembunuhan di jalan. Sangat mudah untuk kehilangan nyawa. Setelah Anda pergi ke kota pusat Matahari Merah, carilah tempat yang disebut Stasiun Rilei Bela Diri Langit. Anda dapat menemukan orang-orang di sana yang mengetahui rute ke kota pusat Matahari Merah. Longchen mengambil peta itu dan melihatnya sekilas. Dia tahu rute yang ingin ditempuhnya. Selamat tinggal. Lautan manusia begitu besar. Sudah menjadi takdir bahwa mereka bisa bertemu lagi. Namun, Longchen sudah melupakannya. Ia tersenyum dan meninggalkan tempat itu. Ia menghilang ke dalam hutan gelap yang rimbun. Wan R, ayo kita pergi. Banyak orang yang meninggal kali ini. Ini semua salahku. Mari kita bawa saudara-saudara yang meninggal kembali ke suku terlebih dahulu. Kita perlu memberi mereka pemakaman yang layak dan membiarkan mereka tinggal di makam leluhur untuk menikmati dupa bagi generasi mendatang. Oh, oke. Siong Wan R, yang sedang linglung, diselah. Dia melihat ke arah Longchen dengan enggan sebelum dia mulai membantu ayahnya. Titik-titik. Longchen hampir bisa melawan seorang kultifator di level ke-8 Sky Martial Realm. Tentu saja, semakin tinggi levelnya, semakin besar perbedaannya. Longchen mungkin tidak bisa mengalahkan seorang kultifator di level ke-8 Sky Martial Realm. Itu batasnya. Setelah memperoleh peta kota pusat Scarlet Sun, Longchen dalam perjalanan menuju kota pusat Scarlet Sun. Dengan kekuatannya, meskipun ada banyak pertarungan di sepanjang jalan, tidak banyak yang benar-benar dapat mengancam keselamatannya. Dengan kekuatannya saat ini, ia juga memiliki kualifikasi untuk pergi ke tempat-tempat seperti kota utama. Ia akan pergi ke tempat manapun yang menantangnya. Jika itu adalah metode kultifasi asli, aku harus bersembunyi dan berkultifasi. Namun, setelah memperoleh roh Kaisar Beladiri sejati, aku dapat berkembang melalui pertempuran dan menjadi lebih kuat dalam pertempuran. Sepertinya aku harus menciptakan lebih banyak kesempatan untuk bertarung. Setidaknya, aku harus pergi ke tempat-tempat seperti kota-kota utama. Itu akan lebih menantang. Sekarang setelah dia memiliki tujuan, mata Longchen penuh percaya diri. Roh Kekaisaran Beladiri telah memberinya kesempatan untuk melawan tatanan alam. Mulai sekarang, hanya ada satu hal yang tersisa dalam hidupku, yaitu bertarung. Aku tidak akan berhenti sampai aku melewati gunung pedang dan lautan api, melangkahi tumpukan tulang dan melihat lingki. Ini adalah sumpah yang dibuat Longchen hari ini. Saat Longchen mengendurkan tinjunya, senyum muncul di wajahnya. Dia sudah bisa merasakan bahwa hari mereka akan bertemu lagi sudah dekat. Setelah menempuh perjalanan dengan kecepatan penuh selama lebih dari 20 hari, Longchen sudah dapat melihat Scarlett Sun Central City di kejauhan. Hanya dengan melihat ukuran kotanya, ia dapat memperkirakan bahwa luas Scarlett Sun Central City sekitar 100 kali lipat dari Redwater City. Populasinya juga harus puluhan kali lipat dari Redwater City, dengan populasi ratusan ribu. 884 Orang-orang yang lewat hanya memiliki beberapa status. Kebanyakan dari mereka menunggangi boneka binatang. Kuda adalah jenis boneka binatang yang utama. Mereka tidak terlihat besar, tetapi kekuatan yang dikandungnya tidak lemah. Sama seperti boneka kuda milik Zhao Kong Ming, boneka itu juga bisa dikerahkan ke medan perang. Boneka binatang besar dan kecil itu memiliki tanda-tanda yang berkelap-kelip di tubuh mereka seolah-olah mereka adalah binatang buah sungguhan. Bahkan ada beberapa wanita yang melompat-lompat di atas anak kucing sebagai hewan peliharaan. Dari sini, dapat dilihat sejauh mana sistem dalang telah berkembang di dunia ini. Para ahli jimat dan alkemis mungkin sama. Dengan perasaan aneh, Longchen hendak memasuki kota matahari merah ketika bumi di belakangnya tiba-tiba berguncang. Tanpa menoleh, Longchen tahu bahwa sekelompok prajurit Neterward telah tiba. Itu adalah sekelompok yang terdiri dari sekitar 10 orang. Longchen berbaur dengan kerumunan orang yang memasuki kota. Sama seperti yang lainnya, ketika prajurit Neterward tiba, mereka dengan cepat menyingkir. 10 prajurit Neterward ini semuanya menunggangi kuda perang Neterward dan mengenakan sirah Neterward. 10 sirah dan kuda perang Neterward mereka hampir sama dengan milik Zhao Kong Ming. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berwajah dingin. Kultivasinya bahkan lebih tinggi. Bahkan kuda perang Neterward yang ditungganginya lebih tinggi dari yang lain. Ketika tentara Neterward tiba, kerumunan itu segera menyingkir sehingga mereka dapat memasuki kota tanpa halangan apapun. Setelah tentara Neterward lewat, dua pria parubaya di depan Longchen, satu gemuk dan satu kurus, mulai berbicara dengan suara pelan. Kedua pria parubaya itu baru saja melewati alam surga. Di kota matahari merah, mereka adalah orang-orang yang relatif biasa. Dalam sebuah keluarga, jika tidak ada kultifator alam surga yang memimpin, mereka akan mudah diganggu oleh orang lain. Pemuda tadi seharusnya menjadi kopral di pasukan Neterward, kan? Kemampuan tempur seorang kopral berada di level 8 alam surga, dan dia mampu memimpin 10 prajurit pasukan Neterward. Mampu menjadi kopral di usia semuda itu, dia benar-benar hebat, kata si gendut. Itu bukan apa-apa. Aku punya saudara yang pernah ke kota utama hantu. Tempat itu benar-benar mengerikan. Total ada 500 ribu prajurit kota utama hantu. Pada usia itu, ada beberapa yang telah menjadi perwira, atau bahkan alam bela diri dewa dan menjadi seorang ciliar, memimpin seribu prajurit kota utama hantu. Selain itu, ada seorang marsikal kota utama hantu yang dapat memimpin sejuta prajurit kota utama hantu. Tentara Neterward benar-benar terlalu kuat. Istana Neterward telah mendirikan pasukan Neterward sehingga tidak ada kekuatan lain yang dapat menyusup ke dalamnya. Kudengar istana lain telah diduduki oleh sekte. Rumah-rumah lain hanyalah rumor. Siapa yang pernah ke rumah-rumah lain? Tidak banyak orang yang bisa keluar dari Neterward Mansion, kecuali mereka memiliki status tinggi dan dapat menggunakan formasi teleportasi Neterward Mansion. Longchen dengan hati-hati mengingat percakapan mereka. Dia melakukan beberapa perhitungan dalam hatinya. Seorang sersan yang memimpin 10 orang berarti dia berada di tingkat ke-8 alam Tianqi. Seorang perwira yang memimpin 100 orang berarti dia berada di tingkat ke-9 alam Tianqi. Kekuatan seorang perwira hampir sama dengan binatang buas itu. Seorang ciliark yang memimpin 1000 prajurit berarti dia berada di tingkat pertama alam Tianqi. Dalam hal itu, kekuatan panglima tertinggi seharusnya berada di tingkat ke-4 alam Tianqi. Dulu, kelima kaisar berada di alam dewa pertama. Aku tidak menyangka bahwa aku akan bisa bertemu dengan para kultifator kuat yang belum pernah muncul di kerajaan seribu. Bahkan seorang komandan pasukan Neterward yang beranggotakan seribu orang saja sudah mengerikan. Ada begitu banyak komandan pasukan Neterward yang beranggotakan seribu orang dan mereka semua berada di level yang sama dengan kelima kaisar. Dia hanya berada di alam surga ke-4. Dibandingkan dengan anggota tingkat tinggi pasukan Neterward, dia benar-benar tidak berarti. Orang-orang di Neterward Mansion hanya bisa menjadi lebih kuat. Dengan kekuatanku saat ini, tidak ada gunanya pergi ke sana. Aku mungkin juga pergi ke kota hantu utama dan memperkuat diriku terlebih dahulu. Ketika aku cukup percaya diri, aku akan pergi ke ibu kota Neterward Mansion. Setelah mengambil keputusan, Longchen mendengar percakapan orang-orang di belakangnya saat dia memasuki kota. Paman ke-6, bisakah orang terkuat di kota matahari merah mencapai alam dewa? Itu wajar saja. Penguasa kota Scarlet Sun City, serta para leluhur dari beberapa kekuatan keluarga, serta beberapa ciliark dari pasukan Neterward yang ditempatkan di sini, semuanya adalah ahli dari alam bela diri ilahi. Oleh karena itu, ketika kalian datang ke Scarlet Sun City, kalian harus lebih waspada dan tidak terlalu menonjolkan diri. Baiklah, aku mengerti. Di masa depan, aku pasti akan bergabung dengan pasukan Neterward dan pergi ke medan perang Neterward untuk melatih diri. Aku akan menjadi ahli super alam dewa. Setelah pensiun, aku juga bisa menjadi penguasa kota ini dengan ratusan ribu orang. Haha, nak, jalan saja di depanmu, kata lelaki yang dipanggil Paman ke-6 itu sambil tersenyum. Longchen mendengar sebuah kata yang membuatnya tertarik. Itu adalah medan perang Neterward. Kekuatan pemuda ini berada di level ke-2 alam bela diri surga, tetapi dia tidak terlalu tua. Jika dia berada di wilayah kerajaan Segudang, dia akan berusia sekitar 10 tahun. Paman ke-6 di sebelahnya adalah seorang prajurit di level ke-6 alam bela diri surga. Ekspresinya tenang dan dia relatif kuat. Kalian berdua, aku mendengar pembicaraan kalian. Bolehkah aku bertanya apa itu medan perang Neterward? Aku juga ingin bergabung dengan pasukan Neterward, tetapi aku tidak tahu apakah aku bisa berhasil di masa depan. Longchen bertindak sangat baik, seperti seorang pemuda yang penuh dengan cita-cita. Saudaraku, apakah kamu juga ingin bergabung dengan pasukan Neterward? Aku juga. Aku bisa memberitahumu, itu adalah medan perang Neterward. Melihat orang yang sepemikiran, pemuda itu sangat senang. Dalam perjalanan ke kota, ia memperkenalkan kepada Longchen, medan perang Neterward adalah dunia kecil yang melekat pada prefektur Neterward. Dapat dikatakan sebagai sisi sebaliknya dari prefektur Neterward. Di seratus kota utama prefektur Neterward, terdapat pintu masuk ke medan perang Neterward. Tentu saja, ada lebih banyak pintu masuk di kota-kota prefektur-prefektur Neterward. Medan perang Neterward ini begitu besar. Apa gunanya? Tanya Longchen dengan kaget. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang dunia kosmos kecil yang begitu besar. Tentu saja, dia telah mengabaikan masalah tiga wilayah dan sembilan alam. Di antara tiga wilayah kekaisaran utama, ada sembilan dunia kosmos besar. Setiap dunia kosmos hampir sama besarnya dengan salah satu dari tiga wilayah kekaisaran utama. Anak kecil tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Anak muda, biar aku yang menjelaskannya. Melihat Longchen bersikap sopan, Paman Kenam tersenyum dan melanjutkan perkataan Longchen, Medan perang Neterward adalah tempat prefektur Neterward melatih pasukan Neterward. Hanya pasukan Neterward yang bisa masuk. Di medan perang Neterward, tidak hanya ada banyak sekali binatang buas Neterward, tetapi juga banyak bencana alam. Bahkan pasukan Neterward tidak dilarang untuk saling membunuh. Dapat dikatakan bahwa medan perang Neterward sangat berbahaya. Banyak orang tiba-tiba akan saling membunuh demi harta karun ajaib, senjata ilahi, dan keterampilan pertempuran. Mereka juga akan saling membunuh demi mencuri barang milik orang lain. Terus terang saja, medan perang Neterward seperti tempat di mana binatang buas yang terpojok bertarung. Binatang buas yang terpojok? Apa maksudmu? Longchen memotong pembicaraannya. Ini adalah kebijakan prefektur Neterward. Di dunia luar, pasukan Neterward dilarang saling membunuh. Pelanggar akan dihukum berat, tetapi begitu mereka memasuki medan perang Neterward, mereka didorong untuk saling membunuh. Bagaimanapun, hanya mereka yang bertahan hidup yang dapat menerobos dan menjadi elit sejati. Hanya dengan begitu mereka akan dapat memperoleh lebih banyak harta dan memiliki ketergantungan yang lebih besar. Bagi para prajurit pasukan Neterward yang telah membunuh paling banyak, selama mereka memberikan bukti, prefektur Neterward akan memberi mereka hadiah yang lebih banyak lagi. Aturan bertahan hidup pasukan Neterward jauh lebih keras daripada aturan kita. Setiap tahun, ratusan ribu prajurit Neterward atau bahkan jutaan akan mati di medan perang Neterward. Di suku kita, ada satu orang yang bergabung dengan pasukan Neterward, tetapi tidak ada kabar tentangnya selama lebih dari 10 tahun. Dia adalah saudaraku, dan dia mungkin telah meninggal di sana. Mata paman ke-6 berkedip karena penyesalan dan kesedihan. Jutaan orang meninggal setiap tahun. Longchen sedikit tercengang. Begitu banyak orang yang tewas, tetapi pasukan Neterward masih dapat mempertahankan 90 juta prajurit. Tentu saja. Setiap hari, ada banyak sekali orang yang mencapai tingkat ke-8 alam bela diri surga dan ingin bergabung dengan pasukan Neterward untuk menerima lebih banyak pelatihan. Ahli sejati lahir dari pembunuhan. Meskipun ada banyak pembunuhan di medan perang Neterward, ada lebih banyak darah segar di pasukan Neterward. Generasi demi generasi ahli terus-menerus muncul di medan perang Neterward. Dapat dikatakan bahwa pasukan Neterward tidak dapat sehebat sekarang ini karena medan perang Neterward. Di kota utama Neterward, ada pintu masuk ke medan perang Neterward, dan di sana juga ada sistem rekrutmen yang ketat untuk pasukan Neterward. Itu sungguh murah hati. Longchen terdiam. Medan perang Neterward, medan perang Neterward. Melalui pembunuhan yang tak ada habisnya, para jenius sejati menonjol. Aku memperoleh jiwa kekaisaran bela diri sejati, dan medan perang Neterward terhubung ke seratus kota utama, dan bahkan kota prefektur-prefektur Neterward. Bukankah itu berarti medan perang Neterward adalah tempat yang paling cocok untukku? Kata-kata, Neterward Battlefield, membuat darah Longchen mendidih. Dari perkataan Paman ke-6, Longchen yakin akan tujuan selanjutnya. Kali ini, dia benar-benar yakin. Yaitu bergabung dengan pasukan Neterward, memasuki medan perang Neterward, dan mengalami pembantaian puluhan ribu, atau bahkan ratusan ribu orang. Melalui pembunuhan yang tak berujung, dia akan memahami jalan bela diri, dan kultivasinya akan meningkat seperti roket. Setelah bertahan hidup melalui mayat yang tak terhitung jumlahnya, dia, Longchen, hampir tidak akan mampu berdiri kokoh di tiga wilayah kekaisaran yang agung. Tiba-tiba, cahaya merah darah yang kuat keluar dari matanya. Pemuda yang awalnya baik hati itu begitu haus darah dan ganas saat itu. Paman ke-6 dan pemuda itu terkejut, dan mereka mundur beberapa langkah. Pemuda itu bertanya dengan ragu, Kaka, apakah kamu takut? Aku tidak takut dengan medan perang Neterward. Ayahku berkata bahwa ahli sejati harus mengalami ujian membunuh. Kalau tidak, mereka tidak akan pernah bisa lolos dari nasib seorang pengecut. Aku tidak ingin menjadi pengecut. Aku ingin menghidupkan kembali suku kita, jadi aku tidak takut. Longchen menenangkan dirinya sedikit, dan pulih sepenuhnya. Ia tersenyum dan berkata, Selamat tinggal, kalian berdua. Jika takdir menghendakinya, mari kita bertemu lagi di masa depan. 885 Ketika dia sudah cukup kuat, dia akan pergi ke kota prefektur Istana Neraka Tenang. Hanya melalui formasi teleportasi dia akan memiliki kesempatan untuk pergi ke wilayah Kekaisaran Roh Pedang. Mudah-mudahan, kultivasinya akan berada di atas alam bela diri ilahi saat itu. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada lelaki tua dan lelaki muda itu, Longchen bertanya-tanya di sekitar kota Matahari Merah dan mengetahui secara kasar lokasi stasiun relay bela diri langit. Namun, kota Matahari Merah agak besar dan orang tidak bisa berjalan terlalu cepat di kota itu. Longchen berjalan setengah hari sebelum tiba di stasiun relay bela diri langit di gerbang kota barat. Sebelumnya, dia masuk dari gerbang kota timur. Dalam perjalanan, dia hampir melewati kota Matahari Merah. Ketika dia tiba, dia bertanya-tanya dan tahu secara kasar lokasi yang disebut stasiun relay bela diri langit. Itu adalah bangunan tinggi, dan ubin di atapnya berwarna hijau tua. Ketika matahari bersinar, itu memantulkan cahaya yang menyilaukan. Longchen mengikuti kerumunan dan berjalan melalui pintu yang lebar. Ada cukup banyak orang di dalam, dan itu ramai dengan aktivitas. Itu dipenuhi dengan segala macam suara. Sebagian besar orang yang datang ke sini adalah seniman bela diri yang ingin bepergian bersama. Ada juga beberapa karavan atau orang kaya yang merekrut penjaga untuk perjalanan panjang. Setelah Longchen berjalan di sekitar kerumunan, dia menyadari bahwa lebih baik pergi ke kota utama roh bersama orang lain. Harus dikatakan bahwa persaingan antara tiga domen kekaisaran besar terlalu ketat. Kecuali di dalam kota, selama berada di luar kota, sangat umum bagi orang untuk saling membunuh begitu mereka bertemu. Namun, setelah bertanya-tanya, Longchen mengetahui bahwa sebagian besar orang-orang ini pergi ke kota-kota lain. Tidak banyak yang pergi ke kota kekaisaran roh. Lagi pula, sebagian besar orang yang bisa pergi ke kota kekaisaran roh memiliki kekuatan, jadi mereka tidak perlu bepergian bersama. Wah, dengan kekuatanmu yang berada di level keempat alam bela diri surga, lebih baik kau tetap di sini. Jika kau berkeliaran di luar, kau mungkin akan kehilangan nyawamu. Sekelompok orang sedang berdiskusi. Ketika mereka melihat Longchen mendekat, salah satu dari mereka berkata sambil tersenyum. Di tempat itu, yang terkuat seharusnya berada di tingkat ke-6 alam surga. Sedangkan untuk tingkat ke-7 alam surga, itu sudah merupakan tingkat pasukan Netair World. Selain pasukan Netair World, itu tidak umum terlihat. Longchen tertawa. Dia tidak membunuh siapapun hanya karena mereka tidak setuju. Dia sudah cukup menderita karena diremehkan. Meremehkan musuh adalah iblis di dalam hatinya. Cepat atau lambat, dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Bahkan jika Longchen tidak peduli padanya, dia tetap akan mati karena diremehkan. Tiba-tiba, Longchen melihat sebuah tempat di mana banyak orang berkumpul. Ketika dia masuk, dia melihat ada sebuah ruangan pribadi yang elegan di depannya. Di ruangan pribadi itu duduk seorang gadis muda. Gadis itu tersenyum tenang, tetapi matanya sangat tajam. Dia menyapukan pandangannya ke kerumunan, dan di tangannya ada sebuah papan kayu. Dia meletakkannya di tanah, dan ada beberapa kata besar yang tertulis di atasnya. Arti umum dari prasasti kayu itu adalah mereka merekrut penjaga untuk melindungi seseorang. Sasaran mereka adalah kota utama spektra. Hadiahnya adalah 1.500 kristal kekaisaran. Batas kultifasinya adalah mereka harus berada di alam surga tingkat ke-6 atau lebih tinggi, dan jumlah orang dibatasi hingga 10 orang. Jarak antara kota utama spektra dan kota Scarlet Sun agak jauh, dan karena ada terlalu banyak kultifator kuat di kota utama spektra, kultifator biasa di bawah level ke-6 Heaven Realm tidak berani pergi ke sana. Hadiah 1.500 kristal kekaisaran setara dengan setengah dari kekayaan seorang kultifator di level ke-6 Heaven Realm. Dalam perjalanan, pasti akan ada banyak bahaya, jadi hadiahnya hanya bisa dianggap sedikit lebih tinggi. Demi 1.500 kristal kekaisaran, selain fakta bahwa gadis muda itu memiliki penampilan yang cantik, dia tenang dan alami, dan dia memiliki sikap elegan seorang wanita yang cakep. Dia rapi dan teratur. Banyak kultifator di alam surga tingkat ke-6 dan di stasiun relay bela diri surgawi, tidak banyak kultifator di alam surga tingkat ke-6. Namun dengan sangat cepat, ada hampir 10 orang. Dia mampu mengeluarkan begitu banyak uang, dan dia hanya berada di alam surga ke-7. Dan sekarang, dia melindungi seseorang di kota utama hantu. Mengapa ini terasa begitu aneh? Long Chen tidak peduli. Dia tidak tahu jalan menuju kota utama spektra, dan dia tidak ingin kehilangan tim yang akan menuju kota utama spektra. Jika ada masalah, dia bisa menggunakan teknik melarikan diri dari darah untuk melarikan diri. Selain itu, dia juga bisa berteman dan mengenal tiga wilayah kekaisaran besar agar dia tidak akan membocorkan rahasia di masa depan. Lingqi tidak ada di sana, dan Mo Xiaolang juga telah pergi. Sekarang, Long Chen sebenarnya sangat kesepian. Selain si anak kucing yang hanya tahu cara menyombongkan diri, dia tidak punya apa-apa. Hanya dengan kekuatan dia bisa mendapatkan segalanya kembali. Long Chen melirik wanita muda itu. Dia mengenakan rok panjang berwarna hijau tua. Meskipun dia tidak terlalu cantik, dia tampak sangat cakep dan berpengalaman. Dia seharusnya menjadi manajer dari suatu kekuatan yang berpengaruh. Jika tidak, dia tidak akan memiliki temperamen seperti itu. Setelah mengambil keputusan, Long Chen berjalan ke arah itu. Orang-orang yang akan pergi ke kota utama spektra semuanya berada di tingkat ke-6 alam surga. Long Chen pergi sendirian, yang langsung menarik perhatian orang banyak. Pada saat itu, wanita muda itu telah merekrut 6 penjaga. Aura Long Chen dapat ditentukan secara kasar berada di sekitar level ke-3 atau ke-4 dari alam surga melalui berbagai indera dan pengamatan. Masih ada sedikit jarak dari level ke-6 dari alam surga yang diminta gadis muda itu. Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia buta huruf? Apakah dia tidak tahu bahwa wanita muda itu ingin berada di alam surga tingkat ke-6? Tindakan Long Chen menyebabkan gelombang diskusi di antara orang banyak. Baru setelah mendengar pembicaraan itu, wanita muda itu mengalihkan pandangannya ke Long Chen. Meskipun wanita muda itu masih tersenyum, Long Chen merasakan tatapan dingin sedang menyelidiki tubuhnya, seolah-olah ingin membedahnya. Dalam tatapannya, Long Chen sama sekali tidak malu-malu. Tanpa ekspresi, dia langsung berjalan di depan wanita muda itu dan berdiri di tempat yang hanya berjarak satu meter darinya. Alam surga tingkat 4, apa yang kau lakukan di sini? Wanita muda itu mulai berbicara. Suaranya seperti burung bulbul dan sangat menyenangkan untuk didengar. Long Chen tidak ingin bicara omong kosong, jadi dia berkata, jangan hanya percaya pada matamu. Jika seseorang di alam surga tingkat ke-6 tidak cocok untukku, bolehkah aku bergabung? Perkataan Long Chen menyebabkan orang banyak mulai berdiskusi dengan bersemangat. Apa maksudnya? Apakah maksudnya bahwa kecakapan bertarungnya setara dengan alam surga tingkat ke-6? Tidak mungkin. Alam surga memiliki perbedaan satu tingkat yang sangat besar. Bagaimana dia bisa mengalahkan seorang seniman bela diri di alam surga tingkat ke-6? Dia cuma orang bodoh yang ngomong besar cuma buat pamer. Jangan lihat, nggak ada yang bisa dilihat. Meskipun yang lain mengatakan itu, wanita muda itu tampaknya sangat tertarik pada Long Chen. Dia mengerutkan kening dan menatap Long Chen sebentar, lalu berkata, apakah kamu yakin apa yang kamu katakan itu benar? Jangan menyesalinya. Saya mengatakannya agar kamu dapat mencobanya. Long Chen mundur beberapa langkah dan menatap lurus ke mata wanita muda itu. Melihat penampilan wanita muda itu, sepertinya dia ingin menyerangnya. Wanita muda itu tiba-tiba terkekeh. Dia melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, aku akan mengizinkanmu masuk. Stasiun Rile Bela Diri Langit ini bukan tempat untuk bertarung. Jika kamu memiliki kekuatan sejati, tunjukkan saja kepadaku dalam perjalanan ke kota hantu utama. Jika kamu tidak memiliki alam surga tingkat ke-6, aku tidak akan memberimu 1.500 kristal kekaisaran. Karena dia tidak perlu bertarung, Long Chen tidak peduli. Dia menangkupkan tangannya dan tersenyum, terima kasih banyak. Tidak perlu berterima kasih. Panggil saja aku Nonaji. Wanita muda itu tersenyum manis, lalu duduk di kursinya. Dia memberi isyarat untuk mengundang. Long Chen mengikuti instruksinya dan duduk di samping kelompok kultifator di alam surga tingkat ke-6. Tidak mungkin. Itu mungkin saja. Dia jelas-jelas mengalah dalam pertandingan. Awalnya, mereka mengira bahwa wanita muda itu akan menguji kekuatan Long Chen. Kemudian, anak laki-laki yang ingin memanfaatkannya akan terlempar. Namun hasilnya benar-benar berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Begitu saja, Long Chen menjadi bingung dan langsung ditambahkan ke dalam kelompok. Hal yang baik, yang lain agak tidak mau menerimanya. Nona, bukankah kau mengatakan bahwa kau berada di alam surga tingkat ke-6? Aku berada di alam surga tingkat ke-5. Kenapa tidak? Anak itu hanya berada di alam surga tingkat ke-4, kata seorang pria kekar dengan enggan. Ia baru saja ditolak. Tapi kamu tidak mengatakan bahwa kamu berada di alam surga tingkat ke-6. Dia yang mengatakannya, baiklah, ini pengecualian. Jangan lakukan itu lagi. Meskipun Nona J tersenyum, nadanya dingin. Setelah dilirik olehnya, lelaki besar itu tidak tahu harus berkata apa lagi. Setelah Longchen duduk, para kultifator lain di alam surga tingkat ke-6 tidak mau. Mengapa seorang kultifator di alam surga tingkat ke-4 bisa mengambil kristal kaisar dalam jumlah yang sama dengan kita? Jika terjadi pertempuran, apa gunanya seorang kultifator biasa di alam surga tingkat ke-4? Dia tetap akan terbunuh. Saya tidak bisa menerimanya. Beberapa dari mereka bergumam pelan. Mereka semua punya pendapat tentang Longchen. Namun, itu adalah ide Nona Ji sendiri. Mereka menjadi pengawalnya, jadi mereka tidak mengatakannya langsung kepada Nona Ji. Akan tetapi, tempat duduk mereka semua dipindahkan dari Longchen. Seolah-olah bersandar bersama Longchen adalah suatu aib bagi mereka. Setelah membawa Longchen masuk, Nona Ji tidak lagi menatapnya. Dia diam-diam menunggu yang lain mendaftar. Awalnya, ada tujuh orang, termasuk Longchen. Dengan sangat cepat, tiga orang lagi datang. Nona Ji menyingkirkan papan kayunya. Melihat ke sepuluh pengawal itu, Nona Ji baru saja akan memberi mereka instruksi ketika seorang pemuda datang dan berkata, saya dengar bahwa persyaratan bagi para pengawal untuk pergi ke ibu kota hantu adalah lapisan Tianqi ke-6 atau lebih, benarkah? Nama saya Luo Wei. Itu adalah seorang pemuda tinggi dan kurus. Kulitnya agak hijau. Dia tampak agak suram dan dingin. Tubuhnya juga memancarkan Qi yang suram dan dingin. Ketika pemuda itu datang, yang lain semua mundur beberapa langkah. Dapat dilihat bahwa reputasi pemuda itu di Scarlett Sun City cukup menggema. Maaf. Lihat? Kami sudah kenyang, kata Nona Ji sambil tersenyum manis. Ia merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya. Semua orang tahu bahwa ketidakberdayaannya hanyalah akting. Penuh. Itu mudah saja, kata Luo Wei acuh ta acuh. Luo Wei berbicara dengan nada acuh ta acuh. Ekspresinya sangat acuh ta acuh saat ia menyapu pandangannya ke sepuluh orang di belakang Nona Ji. Ia memilih pemuda yang tampak paling garang dan tanpa sepatah katapun, ia melompat melewati Nona Ji seperti seekor cita, menerkam pemuda itu. 886 Keduanya bertarung dengan sengit dan dengan bunyi, pof pemuda di alam surga tingkat 6 itu terlempar oleh pemuda bernama Luo Wei. Darah menyembur keluar dari mulutnya saat ia terlempar kembali. Dalam sekejap, pemuda itu sudah terluka. Kerumunan itu membuat keributan. Mereka mengagumi kekuatan pemuda bernama Luo Wei karena kekuatan Luo Wei seharusnya berada di alam surga tingkat 7, setingkat dengan Nona Ji. Mereka berdua adalah ahli muda, orang-orang yang dapat langsung bergabung dengan pasukan Neterward. Dengan satu gerakan, Luo Wei mengalahkan seorang kultifator lapisan Tianqi ke-6, membuktikan kekuatannya. Apakah ini berarti aku boleh masuk? Dengan kekuatanku yang berada di tingkat ke-7 alam surga, aku layak menjadi pengawal. Luo Wei menoleh, menatap Nyonya Ji dan berkata. Nona Ji melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aturanku adalah siapa cepat dia dapat. Tidak masalah apakah kamu kuat atau tidak. Kamu bisa pergi. Tinggalkan beberapa pil obat untuk menyembuhkan pertahananku. Kerumunan itu tidak menyangka bahwa Nona Ji akan menolak Luo Wei. Itu tidak masuk akal. Satu-satunya hal yang dapat mereka pastikan adalah bahwa Nona Ji berasal dari kekuatan besar di kota hantu. Dia mungkin telah melihat banyak ahli muda seperti Luo Wei, jadi dia tidak terkejut. Yah, kamu bilang kita sudah penuh, tapi kurasa kita belum penuh. Setelah selesai berbicara, dia tiba-tiba berbalik dan menyerang pemuda yang telah dikalahkannya sebelumnya. Sebuah tombak berwarna biru kehijauan tertancap di tangannya. Pemuda ini sebenarnya adalah seorang ahli pedang bela diri. Tombak hijau tua itu sangat mirip dengan Tritousan Starfield milik Longchen. Energi yang dikandungnya juga sangat mirip. Itu mungkin senjata tingkat kaisar yang tinggi. Tombak hijau tua itu melesat maju bagai sinar kematian, langsung menusuk ke arah pemuda itu. Dalam sekejap mata, tombak itu sudah berada di depan pemuda itu. Melihat itu, orang banyak kembali berteriak kaget. Luo Wei sangat tegas. Sebelumnya, dia hanya menyerang pemuda itu, tetapi sekarang, dia telah membunuhnya. Itulah satu-satunya cara dia bisa masuk ke dalam kelompok itu. Pemuda yang terbunuh itu tampak putus asa di matanya. Pada saat ini, tombak panjang lainnya bertabrakan dengan ujung tombak Luo Wei. Meskipun kekuatannya tidak besar, ujung tombak Luo Wei menyimpang karena kendalinya yang tepat. Tombak itu melewati telinga pemuda itu, hampir menusuknya sampai mati. Ujung tombak Luo Wei sedikit terlambat. Ketika pemuda itu melihat ada yang berusaha menyelamatkannya, dia yang tadinya ketakutan setengah mati, keluar dengan sekuat tenaga dan berguling-guling di tanah, akhirnya terbebas dari krisis kematian. Siapa? Niat membunuh Luo Wei berhasil digagalkan, dan cahaya dingin melintas di matanya. Tombak panjangnya diayunkan, dan aura tombak hijau tua meledak. Namun, targetnya sudah jauh. Tatapan semua orang tertuju pada orang yang telah menyelamatkan pemuda itu. Orang ini berdiri di samping pemuda itu, sambil menyimpan tombaknya. Dia adalah Long Chen. Ketika mereka melihat penampilan Long Chen, kerumunan itu merasa sedikit lesu. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, mereka tidak akan pernah mengira bahwa orang yang menyelamatkan mereka sebenarnya adalah Long Chen. Bukankah Long Chen adalah pemuda di alam surga tingkat 4 sebelumnya? Ketika kedua tombak itu bertabrakan, percikan api langsung muncul. Kau boleh pergi. Long Chen menatap Luo Wei yang memiliki tatapan dingin di matanya, lalu melambaikan tangannya sambil berbicara kepada pemuda yang telah diselamatkannya. Kau, mata pemuda itu dipenuhi rasa terima kasih. Sebelumnya, dia telah menghina Long Chen, tetapi kali ini, Long Chen lah yang menyelamatkannya. Kontras yang sangat besar itu membuatnya merasa sangat bertentangan di dalam hatinya. Long Chen hanyalah seorang yang berada di alam surga tingkat keempat. Dalam situasi di mana orang lain tidak memiliki keberanian atau kekuatan untuk menyelamatkannya, dia benar-benar datang untuk menyelamatkannya. Dia benar-benar menyelamatkannya. Jika kau tidak ingin mati, pergilah, kata Long Chen sambil meliriknya lagi. Jika pemuda itu tidak pergi, Luo Wei pasti tidak akan membiarkannya pergi. Terima kasih banyak. Aku akan membalasnya jika takdir mengizinkannya. Orang bijak tunduk pada keadaan. Long Chen memiliki keberanian untuk menyelamatkannya, dia memiliki kekuatan untuk menyelamatkannya, jadi dia pasti punya cara untuk menghadapinya. Kalau tidak, dia tidak akan melakukan ini untuk orang asing. Ketika dia melihat ekspresi Luo Wei yang garang, dia segera mendorong kerumunan itu dan pergi. Setelah pemuda itu pergi, Long Chen tidak mengatakan apa-apa dan kembali ke kelompoknya. Pada saat itu, orang-orang dalam kelompok itu menatapnya dengan ekspresi heran. Dilihat dari keberanian dan kecepatan reaksi Long Chen, kekuatannya pastinya tidak hanya berada di alam surga tingkat 4. Nonaji juga menatap Long Chen beberapa kali lagi dan wajahnya dipenuhi senyuman. Anak ini memiliki aura yang sangat kuat. Aku merasa bahwa kekuatannya pasti tidak hanya di alam surga tingkat 4. Aku tidak menyangka akan seperti itu, dan keberaniannya juga luar biasa, pikir Nonaji. Pada saat itu, Luo Wei menyingkirkan tombak hijau gelapnya dan berjalan ke sisi Long Chen. Dia menatap Nonaji dan bertanya, bagaimana keadaannya sekarang. Satu orang pergi, satu orang datang. Jumlah orangnya cukup. Baiklah, sepuluh orang. Berkumpullah di gerbang barat besok pagi. Aku akan menunggumu di sana. Setelah mengatakan itu, Nonaji berbalik dan pergi. Kau seorang kultifator pedang. Tanya pemuda bernama Luo Wei dengan suara rendah saat dia berjalan di samping Long Chen. Iya, kenapa? Walaupun Long Chen telah menamparkan wajah orang itu, dia tidak menyerang Long Chen secara langsung karena dia telah melihat bahwa Long Chen bukanlah orang biasa. Aku juga menggunakan tombak. Perjalanan ini akan memakan waktu dua bulan. Kalau sudah waktunya, mari kita bertanding. Momo ngomong, tombakmu tidak buruk. Setelah berkata demikian, dia mempercepat langkahnya dan segera menghilang dari pandangan Long Chen. Kakak, siapa namamu? Kita akan tinggal bersama selama dua bulan. Ayo kita keluar dan minum. Bagaimana menurutmu? Usul salah satu dari delapan orang yang tersisa. Sebelumnya, mereka memandang rendah Long Chen, tetapi ketika Long Chen dengan tegas menyelamatkan pemuda itu, mereka semua sangat mengagumi Long Chen. Jadi, pertanyaannya ditujukan pada Long Chen. Sebelumnya, beberapa dari mereka sudah memutuskan untuk keluar minum. Long Chen tidak punya tempat lain untuk dituju, jadi akan lebih baik baginya untuk mengenal beberapa orang. Karena itu, dia tersenyum dan berkata, kebetulan sekali aku tidak punya tempat lain untuk dituju. Kalau begitu, aku akan mengikuti kalian. Jangan panggil aku kakak, kita semua bersaudara. Kau sangat berani dan kami semua mengagumimu. Dalam situasi seperti itu, hanya kau yang bisa menyelamatkannya. Aku dari Scarlet Sun Central City, jadi aku bisa dianggap sebagai tuan rumah. Hari ini, aku akan mentraktir semua orang makan. Kau bisa memanggilku ah dong. Yang lainnya juga memperkenalkan diri. Dengan ingatan Long Chen, mudah baginya untuk mengingat nama mereka. Sebagian besar kultifator ini berasal dari kota-kota kecil di sekitar Scarlet Sun Central City. Mereka berada di level ke-6 Heaven Martial Realm dan hanya selangkah lagi untuk bergabung dengan Neterward Army. Selain itu, mereka belum terlalu tua. Jika mereka sudah tua, mereka tidak akan keluar untuk mengambil risiko. Setelah datang ke restoran besar, Long Chen segera berteman dengan mereka. Takdir telah mempertemukan mereka dari jarak ribuan mil. Setelah makan, semua orang mulai memanggil satu sama lain dengan sebutan saudara. Long Chen juga tahu bahwa sebagian besar dari mereka memiliki tujuan untuk bergabung dengan pasukan Neterward. Hidup itu seperti permainan. Tidak ada kesenangan dalam permainan biasa. Pada akhirnya, kita akan tetap mati. Semua orang berharap untuk mati nanti. Namun bagiku, lebih baik mati dengan ledakan. Oleh karena itu, aku ingin bergabung dengan pasukan Neterward dan menggali potensiku. Tidak ada seorang pun yang benar-benar jenius. Jika aku bekerja keras, aku juga bisa menjadi jenius berikutnya. Tentu saja, jika kita tidak ingin menjalani kehidupan yang penuh nafsu, mengapa kita harus pergi ke kota roh utama? Kita akan pergi ke kota utama terlebih dahulu dan berlatih di sana selama beberapa tahun. Ketika kita mencapai level ketujuh alam bela diri surga, kita akan bergabung dengan sistem seleksi ketat tentara Neterward. Kamu harus tahu bahwa setiap bulan, akan ada orang yang akan bergabung dengan tentara Neterward. Mereka yang berhasil adalah naga di antara manusia. Pada saat itu, mereka membicarakan tentang Longchen. Salah satu dari mereka bertanya, Saudara Longchen, apakah lebih baik bagimu untuk memberitahuku mengapa kamu pergi ke kota roh utama? Aku hanya bertanya. Jika tidak, tidak apa-apa. Siapa yang akan pergi ke kota roh utama? Tidak ada yang tidak bisa dikatakan. Longchen tersenyum acuh tak acuh. Dia minum segelas anggur dan berkata, Sama sepertimu, aku juga ingin pergi ke kota utama roh untuk bergabung dengan pasukan Neterward. Aku hanya tidak tahu seperti apa sistem seleksinya. Dengan kekuatanku saat ini, ku rasa aku tidak bisa lolos. Semua orang saling memandang. Dalam hati mereka, Longchen agak misterius. Jadi, mereka tidak tahu seberapa kuat Longchen. Pemilihan pasukan Neterward didasarkan pada kekuatan tempur. Jika Anda belum mencapai level ketujuh alam bela diri surga tetapi memiliki kemampuan untuk membunuh kultifator di level ketujuh alam bela diri surga, Anda dapat bergabung dengan pasukan Neterward. Di pasukan Neterward, ada banyak ahli jimat dan dalang. Meskipun mereka belum mencapai level ketujuh alam bela diri surga, mereka memiliki serangan yang kuat, kata Ah Dong sambil tersenyum. Dia menunjuk dirinya sendiri dan berkata, Aku juga tahu sedikit tentang Daujimat. Biasanya, aku juga bisa membuat beberapa jimat yang tidak terlalu kuat. Jimat yang bisa dibuat oleh semua master jimat yang kuat sangat kuat. Kita tidak bisa lagi mengandalkan mereka. Asalkan kamu bisa membunuh kultifator di alam bela diri surga tingkat ketujuh, kamu bisa. Bagi Longchen, itu adalah kabar baik. Dengan begitu, dia tidak perlu menunggu hingga mencapai level ketujuh alam bela diri surga untuk bergabung dengan pasukan Neterward. Dia bisa bergabung sekarang juga. Total ada sembilan orang. Sambil makan dan minum, hari berlalu dengan cepat. Mereka beristirahat di restoran sebentar. Saat matahari terbit, mereka langsung menjadi saudara angkat dan menuju gerbang kota sebelah barat. Setelah seharian berbaur, sekelompok anak muda itu hampir saling memanggil dengan sebutan saudara. Sekitar seperempat jam kemudian, kelompok Longchen keluar dari gerbang kota barat. Melihat sekeliling, mereka dapat melihat Nonaji secara kasar. Nonaji jelas sedang menunggu mereka. Mereka bergegas menghampiri. Dalam perjalanan, Longchen melihat sekeliling dan melihat kereta mewah di belakang Nonaji. Itu jelas kereta milik keluarga kaya. Dekorasinya sangat mewah, dan ada banyak permata berharga yang tergantung di sana, berkilau dan tembus cahaya. 887 Longchen tahu bahwa mereka adalah boneka. Dari waktu ke waktu, rune kuning berkilau dan tembus pandang akan muncul di kulit putih salju mereka. Kuda perang ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Meskipun mereka bukan boneka yang ahli dalam pertempuran, mereka masih memiliki kekuatan tempur yang lumayan. Setidaknya, kedua kuda putih ini tidak lebih lemah dari kuda perang Neterward. Di samping kereta, ada dua kuda perang putih yang serupa. Di belakang kuda perang putih, ada 10 kuda perang hitam. Mereka juga binatang boneka, tetapi kelasnya lebih rendah daripada kuda perang putih. Seharusnya ada seseorang di dalam kereta itu. Di samping Nonaji ada seorang pria jangkung dan kekar yang mengenakan baju besi militer. Ia memiliki janggut tebal dan mata yang tajam. Kekuatannya tidak lebih lemah dari Nonaji. Dengan sekali lihat, orang bisa tahu bahwa ia adalah seorang ahli yang luar biasa. Bahkan, kekuatannya mungkin lebih tinggi dari Nonaji. Di mana Luowei? Ketika Longchen dan yang lainnya mendekat, Nonaji melirik mereka dan menyadari bahwa ada satu orang yang hilang. Kami tidak pergi bersamanya, jadi bagaimana kami tahu? Jawab salah satu dari mereka. Pembantu rumah tangga, ini belum jam 7 pagi. Kita tunggu saja sebentar lagi. Nonaji menoleh dan berbicara kepada pria parubaya itu. Pria parubaya itu menganggup dan tidak mengatakan apapun. Namun, ada ekspresi ketidaksabaran yang jelas di matanya. Tatapannya menyapu kelompok Longchen dan akhirnya berhenti pada Longchen. Dia bertanya dengan suara rendah, Ji Yan, mengapa ada seseorang di alam Sky Marsial tingkat keempat? Bahkan tidak ada 10 kultifator di tingkat ini di kota Chiang. Baiklah. Karena kita sudah merekrutnya, aku suka keberanian anak ini. Biarkan dia tinggal, pembantu rumah tangga, kata Ji Yan dengan suara yang agak manis. Pengurus rumah tangga yang kekar itu memelototi Longchen dan tidak mengatakan apapun lagi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Pukul 7 pagi telah berlalu. Pembantu rumah tangga melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi. Luowei tidak datang, jadi Ji Yan tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat ini, sesosok tubuh perlahan muncul dari gerbang barat. Setelah Ji Yan menaiki kudanya, dia melangkah maju dan bertemu dengan Longchen dan yang lainnya. Selama waktu ini, dia melirik Longchen. Karena kamu bekerja untuk kami, kamu tidak boleh terlambat. Teriak kepala pelayan itu dengan marah. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia melemparkan telapak tangan ke arah Luowei. Ketika dia menggunakan domainnya, dia menggunakannya. Ketika dia menggunakan domainnya, Longchen menemukan bahwa dia berada di alam surga tingkat 8. Kekuatan orang ini sebenarnya mendekati kekuatan 6 iblis. Longchen awalnya mengira bahwa mereka berenam dapat dianggap sebagai ahli di wilayah Kekaisaran, tetapi berdasarkan keadaan saat ini, mereka hanya dapat dianggap sebagai orang biasa. Di kota pusat matahari merah ini, ada banyak orang yang melampaui mereka. Luowei tidak hanya menunggu kematian. Ketika pengurus rumah tangga itu bergerak, dia tidak mengatakan apa-apa dan langsung mengeluarkan tombak hijau gelapnya. Dengan gerakan menusuk, keterampilan pertempuran yang hebat ditampilkan bersama dengan domainnya sendiri. Ketika kekuatan dari dua dunia bertabrakan, Luowei langsung terpental. Namun, setelah jatuh di udara, dia masih berdiri kokoh di tanah. Hanya saja kulitnya agak pucat. Lumayan, dia bibit yang bagus. Kepala pelayan bertepuk tangan dan tidak lagi memperhatikan Luowei. Dia hanya duduk di atas boneka binatang seputih salju. Luowei menjadi pusat perhatian karena mampu menahan serangan seorang kultifator di alam surga tingkat delapan. Pada saat itu, dia bersemangat dan bersemangat tinggi. Dia merapikan pakaiannya dan tersenyum saat dia kembali ke kelompoknya. Kalian semua, naiklah ke atas kuda kalian. Kali ini, misi kita adalah membantu tuanku mencapai kota hantu dengan selamat. Yang terpenting, saat dia tiba, kalian masing-masing akan menerima seribu lima ratus kristal kekaisaran. Kalian bahkan dapat memberikan sepuluh kuda boneka hitam ini kepada mereka sebagai hadiah. Setiap kuda boneka hitam berharga tiga ratus kristal kekaisaran. Karena itu, berusahalah sebaik mungkin. Jika kalian memiliki niat jahat, aku, Ji Yan, akan mengurus kalian. Setelah selesai berbicara, dia menunggang kuda putihnya dan berjalan dengan kepala pelayan di sebelah kiri dan kanan kereta putih itu. Long Chen dan yang lainnya saling memandang. Mereka semua menaiki kuda hitam mereka dan mulai berlari kencang ke arah kota hantu. Aku tidak pernah menyangka suatu hari nanti, aku juga bisa memiliki boneka binatangku sendiri. Sebelumnya, aku tidak sanggup membeli sesuatu seperti itu. Terlalu boros. Tuan Nona Ji benar-benar kaya. Dia mampu memberikan boneka binatang seperti itu begitu saja. Ah Dong dan yang lainnya berdiskusi dengan penuh semangat. Suasana hati mereka sedang baik. Dalam perjalanan, mereka mengobrol dan tertawa. Suasananya sangat meriah. Luo Wei menatap mereka dengan pandangan meremehkan. Kemudian, ia memacu kudanya untuk maju bersama Ji Yan. Ia juga ahli dalam berbicara. Tak lama kemudian, ia membuat Ji Yan tertawa. Ketika yang lain memandangnya, mereka semua menunjukkan ekspresi jijik. Bukankah dia hanya mengandalkan fakta bahwa dia berada di alam surga tingkat ketujuh? Apa yang menakjubkan tentang itu? Ah Dong meludah dan melanjutkan perjalanannya. Bukan hanya dia, yang lain juga sangat tidak puas dengan Luo Wei. Ngomong-ngomong, Long Chen, kau berhasil menggunakan tombakmu untuk menangkis tombak Luo Wei hari itu. Bukankah itu berarti kekuatanmu sebanding dengannya dan kalian berdua adalah pendekar pedang? Tanya salah satu pria itu sambil bergegas. Haha, meskipun kita berdua ahli pedang, kekuatan kita jauh lebih rendah. Aku hanya bisa menghentikannya karena keberuntungan, kata Long Chen sambil tersenyum. Dia tidak bisa membiarkan Luo Wei mengkritiknya karena membandingkannya dengan Luo Wei. Kepribadian Long Chen kini menjadi sangat tenang. Ia tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi jika masalah tidak dapat dihindari, ia akan membuatnya tidak menjadi masalah sama sekali. Sekelompok orang berbicara di belakang, sementara Jian dan Luo Wei mengobrol dan tertawa sepanjang jalan. Boneka binatang itu sama sekali tidak mengenal lelah. Rune energi yang dikonsumsinya segera diisi ulang oleh Ki Spiritual Kaisar. Setelah kelompok Jian menghilang dari pusat kota Chiang, seorang pemuda berjas hitam berdiri di tembok kota dan melihat ke arah mereka menghilang sambil tersenyum. Manager ke sembilan, mereka sudah pergi. Kapan kita harus bertindak? Tanya seorang pria parubaya berwajah vulgar di sebelahnya. Pemuda itu tersenyum dan berkata, jangan khawatir, tunggu sampai mereka mencapai ngarai elang surgawi. Kita akan bertindak saat itu. Mari kita tunggu mereka di ngarai elang surgawi. Mengapa kita harus menunggu di ngarai elang surgawi? Setelah ngarai elang surgawi, kita akan mencapai kota hantu. Aliansi Pedagang Darah Besi adalah milik kota hantu. Bagaimana jika mereka melarikan diri? Bukankah mereka hanya memiliki Wei Zhou di alam surga tingkat delapan? Meskipun Ronin itu adalah manajer aliansi pedagang darah besi, dia hanya bisa masuk dengan menjual tubuhnya. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana keberuntungannya begitu baik untuk mendapatkan harta karun seperti itu di kota tengah matahari merah. Kata manager ke sembilan sambil tersenyum. Ya, mereka bahkan menyamar dan berpura-pura berasal dari keluarga kaya. Mereka tidak mengira bahwa aku, manager ke sembilan, sudah mengincar mereka. Manager ke sembilan, Anda bijak. Kali ini, harta karun itu akan menjadi milik Anda. Itu wajar saja. Aku tidak pernah menyangka bahwa benda sebagus itu akan muncul di wilayah kekuasaan Scarlet Sun Central City. Meskipun hanya ada satu ramuan yang ditinggalkan oleh sang alkemis di makam itu, harga ramuan itu setidaknya beberapa ratus kristal ilahi. Pil keberuntungan bela diri ilahi, itu adalah pil obat yang tak tertandingi yang dapat memadatkan jiwa dan menyatukannya ke dalam roh, membentuk roh bela diri ilahi. Itu jauh lebih berharga daripada pil obat tingkat dewa biasa. Tidak banyak pil seperti itu di seluruh prefektur Neterward. Ketika aku mendapatkannya, ketika aku mencapai lapisan Tianqi ke sembilan, aku akan dapat memasuki lapisan roh bela diri ilahi. Selamat, manager ke sembilan. Selamat, manager ke sembilan. Saat kau mencapai alam bela diri dewa, posisimu di serikat darah jahat akan naik. Bahkan saudara-saudaramu tidak akan berani meremehkanmu. Tentu saja. Kata manager ke sembilan yang melompat turun dari tembok kota. Ia menjentikan tangannya dan seekor serigala hitam besar muncul di bawah selangkangannya. Angin puyuh berembus dan serigala hitam besar itu menghilang. Titik-titik. Benar saja, ketika mereka melihat kereta mewah seperti itu di sepanjang jalan, ada cukup banyak orang yang menghalangi jalan untuk merampok atau menjadi perampok sementara. Di dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah, membunuh dan merampok menjadi cara tercepat untuk menjadi kaya. Di alam liar yang tak berujung ini, tidak perlu membicarakan perasaan sama sekali. Hal pertama yang akan mereka katakan ketika mereka bertemu mungkin adalah, keluarkan cincin penyimpananmu. Dalam sekejap mata, lebih dari sepuluh hari telah berlalu. Longchen berbicara dan tertawa dengan yang lain di jalan. Sebagian besar waktu, ia tenggelam dalam kultivasi teknik kaisar dan kaisar menghancurkan pasukan. Sedangkan untuk teknik kultivasi tingkat kaisar seperti domain 3000 bintang, ia pada dasarnya sudah menyerah. Hanya teknik kultivasi tingkat dewa yang bisa diandalkannya. Tentu saja, saat menghadapi para penyergap yang muncul dari waktu ke waktu, Longchen dan yang lainnya juga bertarung dengan sekuat tenaga. Selama proses ini, Longchen telah menunjukkan kekuatan seorang kultivator lapisan Tian Qi ke-6. Tidak ada yang percaya bahwa Longchen hanya berada di lapisan Tian Qi ke-4. Longchen telah menguasai jurus pertama teknik kaisar. Berikutnya adalah jurus kedua dari teknik kaisar, yaitu jurus bela diri galaksi. Soverein turun, Marsial menggerakkan galaksi, menghancurkan kekosongan. Itulah tiga jurus teknik kaisar. Longchen memperkirakan bahwa jika dia menggunakan jurus terakhir ini di Myriad Kingdoms Domain, itu akan benar-benar menghancurkan kekosongan di sana. Seni kaisar fana adalah teknik pertempuran puncak di Myriad Kingdoms Domain. Secara alami, itu dapat menyebabkan efek seperti itu di Myriad Kingdoms Domain. Dalam sepuluh hari penelitian ini, Longchen telah memperoleh banyak hal. Melihat keseriusan Longchen, yang lain tak kuasa menahan diri untuk tidak mengaguminya. Karena mereka harus mencegah orang lain menyergap mereka, kuda perang Longchen sudah tiba di garis depan. 888 Dalam radius setengah kilometer, Longchen dengan cepat melihat orang-orang mendekat. Mungkin ada sekitar selusin bandit. Kelompok semacam ini sangat umum di sepanjang jalan. Seseorang datang. Longchen melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada yang lain untuk berhenti. Delapan orang lainnya mempercayainya, jadi mereka membuat gerakan defensif. Kenapa kita berhenti? Ayo pergi. Di belakang mereka, Luo Wei, yang sudah sangat akrab dengan Jian, sedang mengobrol dengan gembira dengan Jian. Longchen dan yang lainnya tiba-tiba berhenti, menarik perhatian Jian. Dia baru saja membuat lelucon, tetapi Jian tidak tertawa, jadi dia melampiaskan amarahnya pada Longchen dan yang lainnya. Seolah-olah Luo Wei adalah sugar daddy mereka. Semua orang tahu bahwa Luo Wei punya rencana terhadap Jian. Sepanjang jalan, Luo Wei telah menunjukkan semua keahliannya, membuat Jian tersenyum lebar seperti lonceng perak sepanjang jalan. Semua orang tidak menyukai Luo Wei, terutama saat ini, ketika dia benar-benar meneriaki mereka. Apa yang kau teriakkan? Apa hakmu untuk memerintah kami? Kata Ah Dong sambil menatap Luo Wei dengan dingin. Luo Wei tersenyum dan berkata, Kau ingin mati. Jika kau ingin mati, merangkaklah ke sini. Aku akan membunuhmu. Tepat saat Ah Dong hendak berbicara, Longchen menarik lengannya dan terkekeh, tenanglah. Mereka yang pantas mati cepat atau lambat akan mati. Demi 1500 kristal kaisar itu, mari kita selesaikan misinya terlebih dahulu. Karena kita telah mengambil uang seseorang, kita akan mengurusnya. Tidak seperti sebagian orang yang hanya tahu cara bersikap sombong dan merayu gadis, apalagi yang bisa mereka lakukan. Longchen, apa maksudmu dengan itu? Apakah menurutmu aku tidak melakukan apapun? Kata Luo Wei dengan dingin. Apalagi? Apa yang kau lakukan di jalan? Kau pemalas, menikmati hasil jeripaya orang lain. Bukankah itu kau, Luo Wei? Tujuan Longchen adalah mengalihkan kebencian Luo Wei kepada dirinya sendiri. Ah dong dan yang lainnya bukanlah tandingannya, jadi untuk mencegah Luo Wei melakukan trik apapun, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Huff. Luo Wei mendengus dingin dan hendak menyerang, tetapi tepat pada saat itu, beberapa bandit buta datang. Bahkan ada dua atau tiga dari mereka di alam surga tingkat ke-6. Lihat saja. Luo Wei tertawa. Ia mengangkat tombak di tangannya dan dengan sangat cepat, beberapa bandit itu terbunuh olehnya. Bahkan jika mereka berada di alam surga tingkat 6, baginya, mereka pada dasarnya terbunuh dengan satu serangan. Jangan lupakan kekuatanmu sendiri saat berbicara. Saat aku bergabung dengan pasukan Neterward dan memiliki armor pertempuran Neterward, aku akan mampu membunuh sebanyak mungkin dari kalian yang datang. Jadi, jangan memprovokasiku. Aku sangat picik. Sambil menyimpan senjatanya, Luo Wei berkata dengan arogan. Ah dong dan yang lainnya saling berpandangan. Mereka terdiam. Mereka harus mengakui bahwa Luo Wei terlalu kuat bagi mereka. Mereka tidak mampu untuk memprovokasi dia. Namun, ketika mereka melihat penampilannya yang arogan, mereka tidak tahan. Dia hanya bisa menelan kemarahan ini dalam hatinya. Bagi Long Chen, ini hanyalah pertengkaran kecil. Dia tidak terlalu peduli tentang hal itu. Sekarang, Luo Wei sedang mengawasinya. Jika Luo Wei menyerangnya, dia akan menyerangnya. Jika itu benar-benar terjadi, Long Chen akan memberinya kejutan yang menyenangkan. Luo Wei terlalu menjijikkan. Saat tirai malam tiba, Jian mengumumkan bahwa semua orang harus beristirahat. Bagaimanapun, mereka telah melakukan perjalanan terus-menerus selama 20 hari. Ah Dong dan yang lainnya menyalakan api unggun di samping sungai. Sekelompok orang duduk di samping api unggun, makan daging dan minum anggur. Mereka saling memanggil saudara. Suasananya sangat meriah. Pada siang hari, Luo Wei telah menggunakan kekuatannya untuk mengancam mereka. Jadi, ketika mereka memikirkannya, mereka semua merasa sangat muram. Jika aku sudah mencapai alam surga tingkat 7, aku pasti akan membuatnya menderita. Ucap lelaki lainnya dengan geram sambil menggigit daging emas di tangannya dengan ganas. Ayo, ayo, semuanya, mari kita minum. Jarang sekali kita bisa beristirahat. Jangan biarkan orang-orang yang tidak penting merusak suasana hati kita yang baik. Kata Long Chen. Dia tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini. Dia mengangkat cangkir anggur di tangannya dan bersulang untuk semua orang. Kakak Long Chen benar. Ayo kita bermain sendiri. Jarang sekali kita punya kesempatan bagus seperti ini. Jangan pedulikan orang-orang yang berantakan itu, kata Ah Dong sambil tersenyum. Pada saat itu, Luo Wei berjalan mendekat dari jauh. Siapa yang kau sebut orang berantakan? Tanpa berkata apa-apa lagi, domain Luo Wei dari alam surga tingkat tujuh menekan tubuh semua orang. Kekuatan yang luar biasa itu langsung memadamkan api unggun. Daging panggang dan makanan lesat yang telah dipersiapkan semua orang sejak lama semuanya hancur berantakan. Semua orang berdiri dan menatap Luo Wei dengan dingin. Apa? Apakah kalian ingin bertarung bersama? Kalian semua cukup ambisius, kata Luo Wei sambil tersenyum. Suasananya dipenuhi bau mesiu. Saat api peperangan hampir menyala, Ji Yan tiba-tiba muncul. Dia melirik semua orang dan berkata kepada Luo Wei, Tuhan kami ingin bertemu denganmu. Lakukan yang terbaik. Guru, dia mencariku. Luo Wei sedikit terkejut. Dia hanya mendengar suara orang di dalam kereta, tetapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Adapun Longchen dan yang lainnya, mereka bahkan belum pernah mendengar suaranya sebelumnya. Aku akan berurusan denganmu lain kali, kata Luo Wei dingin. Dia berbalik dan berjalan menuju kereta hitam itu. Setelah Luo Wei pergi, Ji Yan menatap Longchen dan yang lainnya sebentar dan berkata, Di masa depan, sebaiknya kalian tidak memprovokasi Luo Wei. Tuanku sudah menyukainya. Jika kalian ingin hidup, sebaiknya kalian jaga mulut kalian. Terutama kalian, Longchen. Jangan lupa bahwa aku tidak memperingatkan kalian. Setelah dia selesai berbicara, Ji Yan tersenyum tipis dan pergi dengan anggun. Setelah mereka pergi, ekspresi semua orang agak tidak sedap dipandang. Apa maksudnya? Apa hubungannya Tuhan menyukai Luo Wei dengan kita? Siapa tahu? Tapi kita tidak punya pilihan selain mempercayai kata-kata nona Ji Yan. Sial, bukankah menjadi penjaga itu hanya sementara? Kenapa jadi begitu menyedihkan? Semua orang sedang dalam suasana hati yang buruk. Longchen melihat ke arah kereta. Sepertinya dugaanku benar. Ini bukan keluarga kaya biasa. Perekrutan penjaga mereka hanyalah kedok. Kami berada di tingkat ke-6 alam bela diri surga, jadi kami tidak punya banyak kekuatan tempur. Tapi kami bisa menghadapi pencuri biasa. Jadi, apa rahasia mereka? Inilah sebabnya mengapa Longchen selalu bersikap rendah hati. Dulu, jika Luo Wei berani menggertaknya, dia akan langsung membunuhnya dan membiarkannya bertindak seperti seorang tiran. Saat Longchen sedang berpikir keras, rangan seorang wanita terdengar dari kereta mewah itu. Wanita ini begitu tak terkendali sehingga rangannya seakan bergema di langit. Jika tidak ada kecelakaan, ini pastilah Tuan Jian. Dan tadi, sepertinya Luo Wei telah memasuki keretanya. Semua orang tahu apa yang telah terjadi. Jian berkata bahwa tuannya menyukai Luo Wei. Jadi itulah yang telah terjadi. Mendengar suara menggoda itu, ekspresi semua orang menjadi semakin tidak sedap dipandang. Sial, jangan biarkan aku mendapat kesempatan itu. Langit segera cerah. Semua orang melanjutkan perjalanan mereka. Longchen dan yang lainnya terus berjalan di depan. Adapun Luo Wei, perhatiannya tidak lagi tertuju pada Jian. Pada saat itu, wajahnya berseri-seri, dan dia sangat bahagia. Dalam perjalanan, dia bersenang-senang. Dia tidak perlu melakukan apapun sepanjang hari, dan ada wanita-wanita cantik yang menunggunya. Meskipun Ah Dong dan yang lainnya hanya direkrut sebagai penjaga sementara, dan bukan bawahan orang di dalam kereta, di hutan belantara yang tak berujung ini, mereka tidak tahu jalan menuju kota utama hantu. Untuk sementara, mereka masih dibatasi oleh pemilik kereta. Luo Wei bersama dengan pemilik kereta, dan dengan kekuatannya sendiri, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Luo Wei memusatkan seluruh perhatiannya pada pemilik kereta. Biasanya, selain sedikit intimidasi, tidak ada hal besar yang terjadi. Perjalanan itu damai. Kadang-kadang, akan ada beberapa lawan yang kuat, dan kepala pelayan Wei Zhou akan langsung menyerang mereka. Sekarang bukan giliran Longchen. Dalam sekejap mata, dua bulan telah berlalu. Di depan kita adalah Ngarai Langsurgawi. Setelah melewati Ngarai itu, kita akan mencapai kota utama hantu. Luas kota utama hantu puluhan kali lebih besar dari kota matahari merah. Kalian telah tampil dengan baik. Saat kita mencapai Ngarai Langsurgawi, aku akan membayar kalian masing-masing 1.500 kristal kaisar. Setelah Jian datang dan berkata demikian, dia kembali ke posisinya. Jurang Langsurgawi. Sepanjang perjalanan, Longchen masih belum bisa mengetahui apa yang sedang dilakukan ketiga orang itu. Namun, ia menemukan satu hal. Sejak tiga hari yang lalu, ada orang-orang yang diam-diam mengikuti tim mereka. Tidak ada kekurangan ahli di antara mereka. Orang-orang ini tampaknya punya tujuan. Mereka tidak tampak seperti bandit-bandit sebelumnya. Jika ketiga orang itu benar-benar punya sesuatu yang baik, orang-orang ini jelas ada di sini untuk itu. Di depan Ngarai Langsurgawi adalah kota utama hantu. Jika memang begitu, kurasa mereka akan bergerak di Ngarai Langsurgawi. Meskipun Longchen sudah menduga hal ini, dia tidak berniat memberi tahu mereka. Bagaimanapun, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Jian dan yang lainnya. Longchen tidak peduli dengan apa yang terjadi pada mereka. Di sisi lain, Longchen merasa bahwa teman-teman barunya cukup imut. Memikirkan hal ini, dia memberi tahu semua orang dan berkata dengan suara rendah, Saudara-saudara, Ngarai Langsurgawi ada di depan kita. Aku punya firasat buruk di hatiku. Jika ada bahaya, cobalah untuk tidak mempertaruhkan nyawa kalian. Tidak ada gunanya kehilangan nyawa kalian di sini. Kakak Longchen, yang lain saling berpandangan. Melihat Longchen tampaknya tidak berbohong, meskipun mereka merasa itu aneh, mereka tetap menganggup dan menjadi lebih berhati-hati. Dengan ini, Longchen merasa lebih tenang. Pegunungan yang sangat besar muncul di depan mereka. Ngarai Langsurgawi tampak seperti Ngarai yang telah dipotong oleh pedang besar. Ngarai itu langsung menembus pegunungan Elangsurgawi. Ngarai Elangsurgawi bisa dikatakan sangat mendebarkan. 889 Mengikuti kereta, Longchen dan yang lainnya memasuki Ngarai Elangsurgawi. Di kedua sisi Ngarai itu terdapat gunung-gunung yang tinggi dan curam. Semuanya, setelah kita melewati Ngarai Elangsurgawi, kita akan mencapai kota utama hantu. Terima kasih atas bantuan kalian selama ini. Harap bertahanlah untuk bagian terakhir perjalanan ini, kata Ji Yan sambil tersenyum. Nona Ji, Anda terlalu sopan. Ah Dong dan yang lainnya membenci Luo Wei, tetapi mereka menyukai Ji Yan. Pada saat ini, Longchen telah menggunakan Mata Iblis Pemakan Jiwa untuk mengamati sekelilingnya. Ketika tim telah menempuh setengah jalan melalui Ngarai Elangsurgawi, Mata Iblis Pemakan Jiwanya telah merasakan bahwa dua orang telah muncul di depan jalan sempit di Ngarai Elangsurgawi. Hanya dari indera Mata Iblis Pemakan Jiwa, dia dapat mengatakan bahwa kedua orang ini jelas bukan orang biasa. Lawanku yang sebenarnya akhirnya muncul di saat-saat terakhir. Longchen tersenyum tipis. Dia telah menunggu momen ini sejak lama. Dalam sekejap mata, dua bulan telah berlalu. Karena dia jarang bertarung, dia masih berada di alam bela diri surga tingkat keempat. Jalan kultifasinya sangat sulit. Bahkan para jenius dari domen kekaisaran akan membutuhkan dua atau tiga tahun untuk menerobos ke tingkat pertama alam bela diri surga. Longchen memiliki jiwa kekaisaran bela diri sejati, yang seperti mata ketiga baginya. Dia bisa melihat melalui kultifasi orang lain. Kecepatannya sudah sangat cepat. Setelah menemukan mereka, Longchen tidak memperingatkan yang lain. Dia terus berjalan maju. Tak lama kemudian, mereka berada dalam jarak satu mil dari ngarai. Ada seseorang di sini. Kepala pelayan, Wei Zhou, adalah orang pertama yang menyadari ada yang tidak beres. Kerumunan orang melihat kekedalaman jurang dan melihat dua orang berdiri di ujung jalan. Kedua orang itu mengenakan pakaian hitam dan wajah mereka ditutupi kain hitam. Mustahil untuk melihat wajah mereka dengan jelas. Hanya mata merah mereka yang terlihat. Mereka adalah orang-orang kejam yang membunuh tanpa berkedip. Mereka ada di sini, Saudara Jiu, kata salah seorang di antara mereka, yang terdengar seperti seorang pemuda. Saya sudah menunggu lama. Orang ini adalah pemimpin ke-9 aliansi jahat darah di kota pusat Scarlet Sun. Pemuda di sebelahnya memanggilnya Saudara ke-9, jadi dia pasti pemimpin lain dari aliansi jahat darah. Aliansi jahat darah adalah kelompok bandit yang cukup terkenal di wilayah yang berada di bawah jurisdiksi kota hantu. Kakak ke-10, kau baru saja mencapai tingkat ke-8 alam surga. Hari ini, aku akan membiarkanmu menguji kemampuanmu. Aku akan membiarkanmu mengurus Wei Zhou dari aliansi pedagang darah besi. Aku akan mengurus kedua wanita itu. Setelah aku mengurus mereka, aku akan bekerja sama denganmu. Tidak akan lama. Saudara Jiu, Anda juga berpikiran sama dengan saya, kata pemuda itu sambil tersenyum. Ia mengepalkan tangannya dengan lembut, sementara kilatan haus darah melintas di matanya. Saat mereka berbicara seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar, Tim Longchen memperhatikan mereka. Namun, mereka masih menuju ke arah mereka. Namun, semua orang sudah bersiap. Seperti yang diharapkan, kedua orang berpakaian hitam itu menghalangi jalan mereka. Ini adalah pertama kalinya Longchen melihat lawan seperti itu. Mereka berdua melepaskan kim mereka yang tak terbatas tanpa kendali. Kekuatan bertarung yang sangat kuat itu membuat wajah Jian dan yang lainnya berubah. Mereka menjadi sangat tidak sedap dipandang. Para penjaga yang direkrut juga memperhatikan kedua orang itu. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa kedua orang itu tidak mudah untuk dihadapi. Kedua orang itu berada di alam surga tingkat ke-8. Kata Longchen di dekat telinga mereka. Itu bisa dihitung sebagai pengingat. Setelah mendengar itu, semua orang terkejut. Mereka percaya pada Longchen, jadi itu pasti kebenaran. Dalam perjalanan, mereka belum pernah bertemu lawan setingkat itu. Jadi, mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Melihat bahwa mereka sudah sangat dekat dengan Spirit Capital City, pada saat itu, jika mereka harus kehilangan nyawa demi seribu imperial kristal, bagi mereka, itu sama sekali tidak sepadan. Jadi, jika bukan karena fakta bahwa mereka memiliki tanggung jawab di hati mereka, mereka akan segera pergi. Di tim mereka, pengurus rumah tangga bernama Wei Zhou berada di alam surga tingkat 8. Sedangkan yang lainnya, hanya Jian dan Luo Wei yang berada di alam surga tingkat 7. Sedangkan Longchen dan yang lainnya, mereka berada di alam surga tingkat 6. Mereka tidak bisa membantu apapun. Sedangkan wanita di kereta, kekuatannya mungkin bahkan lebih lemah daripada Ah Dong dan yang lainnya. Kereta itu berhenti, dan Jian mengumpulkan keberaniannya dan melangkah maju beberapa langkah, sambil bertanya, mengapa kalian berdua menghalangi jalan kami. Nyonya kami adalah kerabat orang yang terlibat dalam insiden di rumah penguasa kota hantu. Tolong beri jalan bagi kami. Manager ke-9 tertawa dan berkata, orang-orang dari aliansi pedagang darah besi, berhentilah berpura-pura. Hari ini, kami berdua bersaudara datang untuk mengambil benda itu. Selama kalian memberikan benda itu kepada kami, kami akan membiarkan kalian pergi. Jika tidak, ngarai elang surgawi akan menjadi tempat pemakaman mereka. Setelah mengatakan itu, ekspresi Jian dan Wei Zhou berubah. Mereka saling melirik dan melangkah maju. Wei Zhou berkata, kalian berdua, kami tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Namun, karena takdir telah mempertemukan kita, kami akan memberimu 30 ribu kristal kekaisaran. Tolong bantu kami dan biarkan kami lewat. Bagaimana? Kedua orang berpakaian hitam itu tertawa kejam. Manager ke-9 melambaikan tangannya dan mencibir, Wei Zhou, jangan bicara omong kosong. Aku kenal kamu. Ini adalah saudara kesepuluhku, Qin Yang. Beberapa hari yang lalu, dia mencapai tingkat ke-8 alam surga. Hari ini, kamu bisa memberinya sedikit latihan. Sedangkan aku, tentu saja, aku akan bertemu dengan kedua wanita ini. Oh, tidak, seorang wanita tua dan seorang wanita muda. Karena mereka mengatakan itu, jelaslah bahwa mereka telah menyelidiki semuanya dengan sangat jelas. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan sekarang adalah membunuh mereka berdua. Jika tidak, mustahil untuk melewati Celestial Haug Gorge. Luo Wei, kemarilah. Jian melambaikan tangannya. Kekuatan Luo Wei hampir sama dengan miliknya, jadi mungkin mereka berdua hampir tidak bisa menahan manager ke-9. Pada saat ini, ekspresi Luo Wei sedikit berubah. Dia juga merasakan kekuatan pihak lain. Namun, dia dan wanita di kereta itu sudah sangat akrab satu sama lain. Dia ingin melarikan diri dari bahaya, tetapi dia tidak bisa mencuci mukanya. Selain itu, dia tidak yakin apakah dia akan kalah dari pihak lain. Jika dia melarikan diri terlebih dahulu, janji pihak lain kepadanya akan hancur. Sambil berjuang, dia mengambil keputusan dan berdiri di samping Jian. Bagaimanapun, dia akan mengamati situasi terlebih dahulu. Jika memang tidak memungkinkan, dia akan memikirkan cara untuk melarikan diri. Lagi pula, dia bukan anggota aliansi pedagang darah besi. Jian tidak percaya bahwa Wei Zhou dapat menahan seseorang di alam surga tingkat 8. Dengan begitu banyak orang yang bekerja sama, mereka tidak dapat menahan seseorang di alam surga tingkat 8. Tepat pada saat itu, tatapan manajer ke-9 tertuju pada Long Chen dan yang lainnya. Kita memiliki kekuatan dua orang di alam surga tingkat 8. Kau telah melihatnya. Di jalan, aku telah mengawasimu. Kau bukan bawahan mereka, tetapi di jalan, kau telah dipermalukan dan dimanfaatkan. Kurasa tidak ada gunanya bagimu untuk mengorbankan nyawa demi sejumlah uang. Aku, manajer ke-9, juga orang yang menghargai persaudaraan dan kesetiaan. Pergilah, pergilah ke kota hantumu, aku tidak akan menghentikanmu. Setelah dia mengatakan itu, Ah Dong dan yang lainnya menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Apa yang dia katakan memang benar. Di hadapan bahaya yang begitu besar, tidak ada gunanya bagi mereka untuk menyanyiakan hidup mereka. Selain itu, di jalan, demi 1.500 kristal kekaisaran, mereka telah membunuh berulang kali. Mereka telah membuka jalan bagi mereka, mereka memang telah melakukan yang terbaik. Namun, karena mereka telah menjadi pengawal mereka, mereka masih memiliki tanggung jawab di hati mereka. Itulah sebabnya mereka tidak pergi. Jangan dengarkan mereka. Bagaimana mungkin kita kalah dari mereka? Setelah kita membunuh mereka, aku akan memberikan kalian masing-masing 1.000 kristal kekaisaran. Sembilan orang itu bisa sepenuhnya digunakan sebagai umpan meriam. Mereka bisa menahan mereka dan memberi mereka waktu. Itulah sebabnya Jian dan yang lainnya tidak akan menyerah pada mereka. 3.000 kristal kekaisaran, itu setara dengan semua kekayaan yang mereka miliki. Mereka saling memandang dengan cemas. Mereka memang terkekang oleh 3.000 kristal kekaisaran, tanggung jawab, dan kesetiaan di hati mereka. Dasar pengecut. Kalian menjadi penjaga dan mereka membawa kalian ke kota utama hantu ini, tetapi kalian tetap tidak tahu terima kasih. Pahlawan macam apa kalian ini? Sudah lama aku tahu bahwa kalian hanyalah sekelompok bajingan, kata Luo Wei dengan ekspresi meremehkan. Kalian hanyalah sekelompok pengecut. Dia tidak bisa pergi, jadi dia tidak ingin Long Chen dan yang lainnya pergi. Siapa bilang kita akan pergi? Siapa bilang kita pengecut? Teriak Ah Dong dan yang lainnya ke arah Luo Wei. Manager ke-9 dan Qin yang mengerutkan kening. Mereka awalnya ingin membiarkan orang-orang ini hidup, tetapi karena mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tepat saat mereka hendak bergerak, Long Chen berpikir sejenak dan berkata kepada Ah Dong dan yang lainnya, semuanya, jangan sampai kalian kehilangan nyawa hanya karena dorongan sesaat. Kami sudah sangat baik hati kepada mereka. Kami membantu mereka membersihkan musuh-musuh mereka dan mereka membawa kami ke sini, jadi kami sudah melunasi utang-utang kami. Tidak perlu bagi kami untuk mempertaruhkan nyawa demi 3.000 kristal kekaisaran. Kami sama sekali bukan pengecut atau bajingan. Jika kami tetap di sini dan mempertaruhkan nyawa, maka kami adalah orang-orang bodoh yang sebenarnya. Oleh karena itu, jika kalian masih menganggapku sebagai saudara kalian, Long Chen, sebagai saudara kalian, maka ikutilah aku. Long Chen adalah orang yang sangat tegas dan lugas. Setelah selesai berbicara, dia langsung memacu kuda perang di bawah selangkangannya ke arah dua orang berpakaian hitam itu. Long Chen, kamu, Ji Yan selalu menghormatinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang ini akan mengambil inisiatif dan pergi saat ini. Ji Yan, apa ada hal lain yang ingin kau katakan? Mereka adalah saudara-saudaraku, bukan umpan meriamu. Jangan berpikir bahwa kau dapat membeli nyawa mereka dengan 3.000 kristal kekaisaran. Jika kau tidak ingin mati, maka ikutilah aku. Long Chen berbalik dan menatap mereka dengan dingin. Saudara Long Chen, apakah kamu ingin mengembalikan kuda perang mereka? Setelah mendengar kata-kata Long Chen, yang lainnya sadar dan tidak tertipu oleh provokasi Luowei. 890. Mereka adalah teman-teman yang telah bersamanya selama dua bulan. Long Chen harus memikirkan mereka. Oleh karena itu, dia memimpin dan pergi lebih dulu. Jika tidak, dia akan mengirim mereka ke alam void besar saat pertarungan dimulai. Bagaimanapun, Long Chen tidak akan membiarkan mereka menjadi umpan meriam. Long Chen, dasar bajingan tak tahu terima kasih. Kau pengecut dan sampah. Jian selalu bersikap tenang, tetapi dia dibuat marah oleh Long Chen. Yan Er, mereka hanya segerombolan sampah. Tidak perlu marah pada mereka. Aku akan menemanimu, kata Luowei, yang berada di sampingnya, dengan semangat tinggi. Siapa yang menyuruhmu memanggilku Yan Er? Jian menatapnya dengan dingin. Baiklah, pemanasan berakhir di sini. Wanita tua, keluarlah dari kereta dan serahkan harta karun itu kepadaku. Kakak ke sepuluh, kau pegang Wei Zhou untukku. Aku akan mengurus kedua anak ini. Ketika Long Chen dan yang lainnya pergi, tetua ke sembilan dan yang lainnya segera bergerak. Ngarai Sky Eagle yang awalnya damai langsung berubah menjadi ajang pertempuran sengit. Long Chen, apakah kita akan pergi begitu saja? Apakah kita benar-benar tidak akan kembali? Ah Dong datang ke sisi Long Chen dan bertanya dengan ekspresi tidak wajar di wajahnya. Bukankah aku sudah mengatakannya dengan sangat jelas sebelumnya? Long Chen tiba-tiba berhenti dan menatapnya dengan senyum tipis. Mengapa kamu berhenti? Semua orang bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kalian membenci Luo Wei? Long Chen melihat sekeliling dan bertanya. Semua orang terdiam beberapa saat. Kemudian, salah satu dari mereka berkata, jika aku bisa mengalahkannya, aku pasti akan membunuhnya. Namun, dia tetap bertahan sampai hari ini. Dia punya nyali. Semua orang mengangguk. Kalian terlalu melebih-lebihkannya. Lihat saja, Long Chen mengubah arahnya dan melihat ke arah Sky Eagle Gorge. Saat ini, mereka hampir keluar dari Sky Eagle Gorge. Apa? Semua orang menatap Long Chen dengan aneh. Tak lama kemudian, terdengar suara ringkikan kuda perang hitam. Semua orang melihat ke arah kedalaman ngarai elang surgawi. Setelah beberapa saat, sosok Luo Wei yang menunggangi kuda perang hitam muncul di depan semua orang dengan ekspresi cemas. Dilihat dari pakaiannya, ada sedikit debu di tubuhnya. Dia seharusnya melarikan diri segera setelah pertempuran. Melihat Luo Wei dalam keadaan menyedihkan seperti itu, semua orang tertawa terbahak-bahak. Saudara Long Chen, aku tidak menyangka kau begitu mengenal Luo Wei. Dia bilang kita pengecut, tapi aku tidak menyangka dia akan kabur. Kalau dia mau pergi, seharusnya dia pergi lebih awal. Dia bahkan sudah menceramahi kita sebelumnya. Orang seperti ini lebih menjijikan lagi. Semua orang berdiskusi dengan suara pelan. Meskipun mereka sangat tidak puas dengan Luo Wei, mereka tidak berani memprovokasi dia secara langsung. Saat ini, Luo Wei sudah bergegas maju. Melihat wajahnya yang marah, tidak ada yang berani berbicara. Lebih baik tidak memprovokasi iblis ini. Pada saat ini, Luo Wei berhenti di samping mereka dan menatap mereka. Dia berkata dengan dingin, apakah kalian mengatakan hal-hal buruk tentangku? Siapa yang mengatakan hal-hal buruk tentangmu? Ah dong tertawa. Kita semua kabur. Tidak ada yang berhak mengatakan hal-hal buruk tentang satu sama lain. Lebih baik kau jaga mulutmu. Luo Wei mendengus dingin. Tepat saat dia hendak mendesak kuda perang hitamnya untuk meninggalkan tempat ini dan pergi ke kota utama hantu, Longchen menghalangi jalannya dan berkata, ku dengar kau ingin pergi ke kota utama hantu dan bergabung dengan pasukan Netterward. Benarkah? Ada masalah apa? Luo Wei menatapnya dengan dingin. Kamu tidak bisa pergi. Sosok Longchen berjalan menuju Luo Wei dari tempat kuda perang hitam itu mendarat. Yang lain terkejut dan bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Longchen. Lebih baik membiarkan iblis Luo Wei ini pergi secepatnya. Mengapa Longchen harus memprovokasi dia saat ini? Kakak Longchen, Ah Dong baru saja berteriak ketika dia melihat tubuh Longchen perlahan-lahan ditutupi oleh sisik berwarna merah darah. Aura pembunuh meledak dari bentuk pertempuran yang ganas ini. Aura Longchen yang awalnya lemah langsung meningkat ke titik ekstrim. Apa maksudmu? Luo Wei tertawa. Bukankah Longchen ingin bertarung dengannya? Tepat saat dia berkata demikian, kecepatan Longchen tiba-tiba meningkat. Dalam sekejap, Longchen berubah menjadi sinar cahaya berwarna merah darah. Dalam sekejap, dia tiba di samping Luo Wei dan meninju kuda perang hitam itu dengan ringan. Seketika, boneka binatang itu meledak dan berubah menjadi tumpukan pecahan hitam oleh Longchen. Luo Wei juga terlempar. Dia bahkan tidak sadarkan diri. Dia berguling-guling di tanah berdebu beberapa kali lalu berdiri. Saat itu, tubuhnya penuh lumpur dan rambutnya sangat berantakan. Dia dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Adegan yang tiba-tiba itu membuat semua orang tercengang. Di mata mereka, meskipun Longchen agak istimewa, kekuatan bertarungnya paling-paling setara dengan mereka. Menghadapi Luo Wei yang berada di alam bela diri surga ketujuh, Longchen tiba-tiba menyerang. Meskipun Longchen sangat perkasa tadi, dia harus menahan amarah Luo Wei. Di bawah serangan Luo Wei yang ganas, apakah Longchen mampu menahannya? Awalnya, tidak ada bahaya, tetapi Longchen pergi untuk memprovokasi Luo Wei. Terus terang, dia murni mencari kematian. Semua orang saling memandang. Mereka sangat cemas. Ketika mereka melihat Longchen berdiri, wajahnya sudah semerah hati babi. Mereka semua turun dari kuda perang hitam mereka dan ingin melindungi Longchen. Longchen melambaikan tangannya dengan ringan dan angin puyuh mengguncang yang lain dan membuat mereka berhenti. Saudara-saudara, jangan khawatir. Karena aku akan menyerang, aku punya cara untuk menamparnya beberapa lusin kali. Lihat saja, senyum menghina muncul di wajah Longchen, yang ditutupi oleh sisik merah darah. Melihat ekspresi tenang Longchen, semua orang ragu-ragu. Adapun Luo Wei, itu hanyalah penghinaan yang paling memalukan dari semua penghinaan. Saat itu, Longchen telah mencegahnya membunuh Longchen, jadi dia mengingatnya di dalam hatinya. Sepanjang jalan, dia tidak memiliki kesempatan untuk membunuh Longchen, tetapi sekarang, orang itu benar-benar. Mengingat keadaannya yang memalukan sebelumnya, Luo Wei langsung meledak marah. Dia meraung marah dan urat-urat di lehernya menonjol keluar. Saat itu, dia menatap Longchen lekat-lekat. Matanya tampak seperti hendak menyemburkan api. Dengan suara mendesing, tombak hijau tua muncul di tangannya. Angin puyuh bergejolak dan aura mengerikan terpancar dari tubuhnya. Longchen, aku telah meremehkanmu. Tidak, kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Orang-orang sepertimu sudah lama mati di tanganku. Bahkan jika jumlahnya tidak seribu, setidaknya ada delapan ratus. Kata Longchen sambil tersenyum. Dia mengeluarkan domain tiga ribu bintang, yang sudah lama tidak dipelajarinya. Bintik-bintik cahaya bintang berkumpul di tangannya dan berubah menjadi tombak emas dan hitam. Itu adalah campuran ki dingin dan maskulin. Dibandingkan dengan tombak sebelumnya, tombak ini bahkan lebih kuat. Jangan bicara besar. Meskipun dia dipermalukan, Luowei tidak kehilangan akal sehatnya. Pada saat itu, dia mengeluarkan seluruh kekuatannya dan berubah menjadi sinar cahaya hijau yang menembus ke arah ruang di antara alis Longchen. Kamu sudah memahami prinsip pedang tingkat pertama, lumayan. Tahukah kamu sejauh mana pemahamanku. Pemahaman Longchen adalah perpaduan dua prinsip pedang tingkat ketiga, yang setara dengan penguatan prinsip pedang tingkat keempat. Longchen baru saja selesai berbicara ketika tombak itu berubah menjadi bayangan tombak. Bayangan itu tampak seperti bunga biru yang muncul di depannya. Tingkat ketujuh dari alam bela diri surga, domain. Kekuatan domain menekan Longchen. Bunuh dia dalam satu serangan. Tombak langit biru, balikkan sungai. Tombak di tangan Luowei tiba-tiba berputar dan berubah menjadi pusaran air hijau yang menusuk ke arah Longchen. Itu jelas merupakan keterampilan pertempuran kerajaan tingkat tinggi. Seni tombak tiga ribu domain. Tanpa ragu, Longchen menggunakan seni tombak tiga ribu domain. Longchen telah menggunakan domainnya. Cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya menerobos serangan lawan. Longchen telah membunuh Zhao Kong Ming di level ketujuh alam bela diri surga. Luowei bahkan tidak memiliki keterampilan pertempuran tingkat dewa. Bahkan jika dia memiliki senjata kerajaan tingkat tinggi, Longchen masih menerobos serangannya. Tombaknya dirobohkan oleh Longchen. Bagaimana ini bisa terjadi? Luowei tercengang. Ketajaman dingin dari domain tiga ribu bintang milik Dragonchen mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Dengan suara keras, dia jatuh ke tanah. Tombak langit biru tertancap di tubuhnya. Luowei mencoba berdiri, tetapi begitu dia berdiri, dia melihat tubuh Longchen yang berwarna merah darah muncul di depannya. Bagaimana kau bisa sekuat itu? Mulut Luowei terbuka lebar. Sudah terlambat sekarang. Aku sudah berjanji pada saudara-saudaraku bahwa aku akan menamparkan wajahmu untuk mereka. Mari kita lihat apakah kau sanggup menanggungnya. Aduh! Suara keras terdengar saat telapak tangan Longchen mendarat di wajah Luowei. Tanda merah muncul di wajah Luowei, dan Luowei menjerit memilukan saat dia terlempar. Setelah berguling beberapa kali di udara, dia jatuh ke tanah. Setelah jatuh ke tanah, wajah Luowei memerah sepenuhnya. Dia memuntahkan banyak darah. Dia menatap Longchen dengan ketakutan di matanya. Jangan bunuh aku, Longchen. Aku bersedia mengikutimu. Di matanya, Longchen telah menjadi pusat kekuatan tersembunyi. Sebelumnya aku hanya gila. Aku menyinggungmu. Aku, Luowei, buta. Mulai hari ini, selama kau tidak membunuhku, aku akan menjadi bawahanmu. Aku akan melakukan apapun untukmu. Luowei mundur dengan sedih sambil menatap Longchen dengan ketakutan. Pemandangan ini membuat semua orang tercengang. Sejujurnya, kecepatan Longchen mengalahkan Luowei terlalu cepat. Hanya dalam sekejap mata, Luowei, yang mereka pikir sangat menakutkan, sudah mulai memohon belas kasihan. Aduh. Longchen tidak mengatakan apa-apa. Dia bahkan tidak peduli dengan Luowei saat dia menamparkan wajah Luowei dengan tangannya yang merah. Luowei menjerit lagi sambil berputar beberapa kali di udara. Teriakannya yang menyedihkan membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Setelah itu, Longchen terus menamparkan Luowei. Ceritan terdengar satu demi satu. Saat suara kedelapan terdengar, tidak ada suara lagi. Longchen berbalik dan menendang Luowei. Dia berkata, orang ini bahkan tidak bisa menerima beberapa tamparan. selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.